Terima kasih Mbak Amanda Atas Introduksi terhadap sesi kali ini Selamat datang Teman-teman semua Terima kasih telah hadir di acara diskusi Kerentanan pekerja perempuan di sektor seni dan kreatif Sudaka di lingkungi Yang merupakan kolaborasi dari ICAP dan Koalisi Seni Dalam diskusi ini Kita akan membahas lebih lanjut mengenai Kondisi pekerja seni perempuan Dan kerentanan yang dihadapi dalam ekosistem seni dan kreatif Telah bergabung bersama kita Ratri Ninditya, Kartika Yahya Dan Rara Sekar sebagai pembicara Dan Ibu Angela Tanu Sudibio Selaku Wakil Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sebagai penanggap utama Untuk audiens yang ingin bertanya Atau menyampaikan pendapatnya Juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A Dan akan dibacakan nanti di sesi Tanya-jawab di akhir pemaparan Untuk pemaparan pertama Mengenai temuan koalisi seni Tentang kondisi kerja Di sektor seni Yang akan dipaparkan oleh Ratri Ninditya Atau yang lebih dikenal sebagai Ninin Yang telah menyelesaikan studi magister Gender dan Cultural Studies Di University of Sydney Ninin bekerja sebagai peneliti kebijakan di koalisi seni Dimana fokus penelitiannya Berkutar pada kerja efektif Kontologi kebijakan Dan juga kebebasan berkesenian Selain mereset Ninin juga menulis puisi dan cerita pendek Mempersoalkan ilusi pilihan kelas menengah Dan beban ganda perempuan perkotaan Beberapa tulisannya telah terbit dalam buku Ruso Nothing oleh Gramedia Pustaka Utama di tahun 2019 The Book of Jakarta Yang dipublikasikan oleh Koma Press di tahun 2020 To Let the Light In An Anthology of Life and Death Serta di Kumparan Plus dan Vice Indonesia Untuk Ninin saya persilakan untuk menyampaikan pemaparannya Terima kasih Dian Terima kasih untuk Ibu Wakil Menteri Kemenpareka Ibu Angela Tanusudibio yang sudah hadir dalam acara kali ini Izinkan aku share screen untuk memulai paparan Paparan kali ini adalah sebagian kecil dari riset yang lebih luas Dari koalisi seni tentang pekerja seni perempuan di Indonesia Di sini saya akan paparkan sebagian kecil dari Apa yang saya rasa penting untuk kita bicarakan hari ini Yang pertama adalah bahwa kita tahu di tingkat global gitu ya Upah rendah dan ketimpangan gender menjadi tantangan utama Dalam kerja seni di seluruh dunia Itu menurut penelitian UNESCO di tahun 2018 Di Indonesia sendiri kerja seni ini masih jadi titik buta Para pembuat kebijakan Definisi tentang kerja seni belum secara spesifik diatur Dalam peraturan perundang-undangan Pertama contohnya undang-undang ketenaga kerjaan Masih bias formal dan bias manufaktur Dan tidak dapat mengakomodasi karakter-karakter dari kerja seni Yang lebih banyak dilakukan secara informal Kemudian pada undang-undang pemajuan kebudayaan Pekerja seni masuk dalam ruang lingkup yang dinamakan Sumber daya manusia kebudayaan Namun hak-haknya ini belum diatur lebih lanjut Dalam peraturan turunannya Sementara di undang-undang ekonomi kreatif disebutkan ada pelaku kreatif dan pengelola Kekayaan intelektual Tapi pekerja lepas tidak dicantumkan dan tidak dilindungi Dan sementara itu hak-hak tentang pekerja itu sendiri juga belum dispesifikkan dalam peraturan turunannya Nah, bagi perempuan yang bekerja di sektor seni gitu ya Dalam definisi kerja seni yang masih cukup buram dalam kebijakan Posisinya jadi, bebannya jadi berlipat ganda gitu Pertama karena dia banyak kerja di balik layar Perempuan banyak melakukan kerja-kerja yang sebagian besar juga tidak kasat mata Atau tidak terlihat dan bahkan belum diidentifikasi sebagai bentuk kerja Padahal perempuan punya kontribusi yang sangat besar bagi keberlangsungan ekosistem seni di Indonesia Di sini adalah beberapa temuan kami Kami men-survei sekitar 220 pekerja seni di Indonesia Yang mengidentifikasi diri mereka sebagai perempuan Baik cis maupun trans Dan di antara tujuh dimensi kerja yang kami jabarkan di survei Ditemukan bahwa yang kondisinya paling buruk adalah dimensi tentang intensitas kerja Dan di dalamnya ada aspek kerja emosional Aspek kerja emosional ini adalah salah satu hal yang saya katakan tadi soal kerja yang tidak nampak Kerja emosional yang diukur di dalam survei ini Meliputi segala bentuk pengelolaan emosi pribadi di tempat kerja Untuk yang pertama ditampilkan ke orang lain Kemudian kedua untuk menangani emosi orang lain Dan ketiga untuk mengubah emosi orang lain Nah selain kerja emosional kami juga menemukan bahwa kerja seni ternyata banyak dilakukan secara paruh waktu Di luar jam kerja umum Berdurasi panjang dan sering di malam hari Yang kedua hanya sebagian kecil yang memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan di tempat kerja Dan yang ketiga hanya sebagian kecil juga dari responden kami yang mendapat pembekalan khusus Untuk meningkatkan kapasitas dari tempat kerja Soal kontrak, hampir 50% dari responden kami tidak mendapatkan kontrak yang tertulis Jadi bekerja tanpa kontrak tertulis Sementara tentang intensitas kerja sendiri Di sini dapat dilihat bahwa ada banyak responden yang setuju dan sangat setuju Ketika ditanya bahwa apakah kecepatan kerjanya sangat tinggi dan tinggi pendek Sementara itu mengenai durasi kerja Di sini ada 28,2% melakukan kerja seni lebih dari 5 hari dalam seminggu Sementara ada 34,2 responden bekerja di atas 40 jam seminggu Ada hampir dari 75% responden yang mengaku kalau mereka pernah bekerja 10 jam per hari Pada jangka waktu sebulan sebelum survei dilakukan Jadi dalam sebulan terakhir pernah kerja lebih dari 10 jam sehari Sementara itu ada hampir 12% dari mereka yang kerja panjangnya ini dilakukan lebih dari 10 kali selama sebulan Jadi berulang kali melakukan kerja panjang Kemudian ada banyak juga dari responden tentunya karena ini kerja seni Jadi ada 90% dari responden yang mengaku pernah bekerja di akhir pekan Tapi perlu diperhatikan di sini bahwa hampir ada 20% dari responden yang bekerja selalu di akhir pekan Sekitar lebih dari 6 kali dalam sebulan terakhir Nah di sini juga ada satu komponen yang penting dalam survei itu bahwa angka kekerasan masih sangat tinggi Dalam setahun terakhir kami menanyakan responden dan ada 25% 25% dari responden yang mengatakan pernah mengalami kekerasan di tempat kerja Baik itu bentuknya kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau perundingan Nanti soal kekerasan seksual akan dijelaskan mungkin lebih lanjut sama Tika ya Tapi ada total 55 orang menyintas kekerasan dalam setahun terakhir Sebagian besar dari pekerja juga belum berserikat atau bergabung dalam asosiasi atau wadah sejenis apapun Ada 82% Sementara ada hampir 50% yang tidak menyatakan tempat kerja tidak melakukan pertemuan rutin Untuk menyampaikan pendapat Dan hampir 70% yang tidak mendapatkan peningkatan kapasitas ke tempat kerja Lumayan besar di sini yang menyatakan bahwa upahnya itu di bawah UMR Ada lebih dari 40% Nah di sini juga penting menurut aku Kami menemukan bahwa motivasi para responden itu sangat tinggi Jadi mereka bekerja di sektor seni atas keinginan pribadi Dan bukan karena penghasilan mengiurkan atau tidak mendapat kesempatan lain Ada 98% yang mengaku memang bekerja atas keinginan sendiri Di sini jadi bahaya buat kami karena ketika motivasi kerja tinggi tidak didukung oleh kondisi kerja yang memadai Maka dampaknya adalah bisa pada pemakluman hingga pelanggangan eksploitasi Dan mungkin mereka akan melakukan pensiun dini Jadi artinya sektor seni akan kehilangan tenaga kerja yang cukup besar jika ini diteruskan Mungkin karena ini juga konteksnya setelah pandemi Ada 41 responden yang menyatakan Sangat yakin akan kehilangan pekerjaan mereka dalam 6 bulan ke depan Oleh karena itu kami mencantumkan beberapa rekomendasi Bagi negara harus Yang pertama mencantumkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja seni Termasuk mekanisme penanggulangan resiko kerja dalam peraturan turunan UPK dan IWK Kemudian penguatan jaring pengaman untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan berbasis gender dengan mengasahkan UPKS Kemudian yang ketiga memperluas capupan perlindungan K3 Keperlindungan terhadap kesehatan mental Jadi tadi kalau misalnya kerja emosional paling banyak dilakukan Risiko paling besar dari kerja emosional adalah kesehatan mental Dan yang keempat melaksanakan pemantauan kejurusan berkesenian dengan fokus pada kekerasan berbasis gender dalam kerja seni Pemberi kerja juga perlu membuat kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan di tempat kerja Pemberi kerja harus mengakui kerja emosional sebagai bentuk kerja yang berisiko Dan menerapkan mekanisme penanggulangan seperti Memberi waktu istirah cukup, merotasi staff untuk pekerjaan yang membutuhkan komunikasi intensif dengan publik Memberi durasi kerja tetap sesuai kesepakatan dua belah pihak Dan menjamin biaya perawatan kesehatan mental pekerja Pemberi kerja juga harus menciptakan tempat kerja yang lebih demokratis Melalui forum rutin sebagai wadah aspirasi pekerja Melakukan desentralisasi proses pengambilan keputusan Kemudian pengawas mengurus dan staffannya dirotasi secara berkala Dalam bentuk-bentuk organisasi yang sifatnya lebih ke lembaga Dengan perkumpulan gitu Lembaga pedonor juga harus memantau praktik kerja penerima dana Agar selalu bebas dari misogini, seksisme, dan transfobia Dan memberikan mekanisme penanggulangan implikasi konsumasional Serikat pekerja seni dan kreatif harus diperkuat dan keluas capatannya Dan pekerja seni perlu bergabung dalam serikat Sekian dulu daripu, terima kasih Terima kasih, Minin, atas pemaparannya Dari jajah pendapat yang dilakukan oleh Koalisi Seni di bulan Juli 2021 Dan untuk pemaparan selanjutnya Mengenai telusuran sindikasi tentang bentuk eksploitasi terhadap pekerja kreatif Berbasis ilusi atas kerja fleksibel Akan disampaikan oleh Rara Sekar Yang merupakan seorang musisi dan peneliti di bidang sosial dan budaya Rara memperoleh gelar S2 di jurusan antropologi budaya Dari Victoria University of Wellington di Selandia Baru Dengan fokus penelitian di persimpangan isu pendidikan, pembangunan, anak muda, dan adat Sebelumnya, Rara juga bekerja sebagai tutor atau asisten dosen Di jurusan antropologi budaya Di kampus yang sama Mengampu kelas antropologi HAM dan pembangunan Saat ini Rara bekerja sebagai peneliti lepas Dan aktif mengajar riset dan fotografi kritis Di Arkademi, sebuah kolektif fotografi yang bergerak di bidang pendidikan kritis melalui medium fotografi Rara berserta suaminya, Ben Laksana Juga memiliki senior bernama Benang Merah yang membahas isu-isu sosial yang ada di masyarakat Sebagai musisi, Rara aktif bermusik dengan solo proyeknya yang bernama Hara Yang baru saja merilis album ini pada nanya judul Kenduri pada Juni 2021 lalu Untuk Rara, saya silakan Terima kasih, Dian, dan terima kasih semua yang sudah hadir pada rumah hari ini Menurunkan aku untuk melakukan Melanjutkan dari presentasi ini sebelumnya Jadi sebenarnya Serikat Sindikasi atau Serikat Pekerja Industri Kreatif Singkatnya Kami melakukan sebuah penelitian di tahun 2020 Dan dirilisnya di awal tahun 2021 Tentang kondisi pekerja industri kreatif di Indonesia Yang kamu temukan sebenarnya yang ada di judul ini Flexibilitation, kerentangan, dan seluruhnya berserikat Hari ini mungkin secara spesifik Saya akan lebih berbagi soal temuan umumnya Lalu juga beberapa cerita-cerita Bagaimana perempuan yang adalah pekerja industri kreatif Yang perlibat di dalam riset ini Mengalami kerentangan sebagai pekerja Jadi lebih ke cerita-cerita saja kali ya Sebagai gambaran Riset ini dilakukan secara kolektif Tentunya ada Fatimah Filzaizati Saya sendiri, Ben Laksana, Riwa Kingul, dan Fatimah Azali Jadi ini adalah kerja bersama Kebetulan di sini saya hanya merepresentasikan Salah satu saja dari kelima Oke, mungkin teman-teman di sini yang hadir Belum terlalu familiar dengan istilah flexibilitation Karena memang mesti dibilang ini sebuah jargon Yang terlalu familiar untuk digunakan Tapi sebenarnya flexibilitation adalah gabungan dua kata ya Flexibility dan exploitation Nah, flexibilitas dan eksploitasi ini Diperkenalkan oleh seorang sosiolog Benar-benar Tia Burde pada tahun 1997 Nah, dia melihat adanya Atau meningkatnya sistem kerja yang Sebentar-sebentar, tidak teratur, informal Dan itu sebenarnya gabungan ya tadi Antara yang fleksibel, sebentar-sebentar Tapi juga ada hal-hal yang justru menyebabkan Relasi kerja yang eksploitasi Flexibilitation yang dicirikan dengan masifnya Kerja-kerja temporer tadi Dan dipenuhi dengan ketidakpastian Ini berdampak sekali pada kondisi kerja yang rentan Dan ini juga hal yang kami temukan di dalam Riset yang kami lakukan pada tahun 2020 Riset sindikasi di tahun 2020 Menemukan bahwa Untuk eksploitasi terhadap pekerja kreatif Berbasis ilusi Atau atas kerja fleksibel Atau flexibilitation Maksudnya ilusi itu gimana? Ilusi maksudnya Ilusi pertama itu menyebabkan sebuah keretanan Karena apa? Seringkali sebagai pekerjaan industri kreatif Mungkin teman-teman disini bisa Apa ya? Bisa mengafirmasi ya Bisa mengkonfirmasi ini Sering digadang-gadang sebagai pekerjaan yang Sangat-sat fleksibel-flexibel Ada fleksibilitas ruang Bisa bekerja di mana saja Ada juga fleksibilitas waktu Bisa bekerja di mana saja Memang itu sangat menggiurkan Terutama untuk generasi yang lebih muda Yang memang tidak menginginkan Kondisi kerja atau Lingkungan kerja yang sangat rigid Nah ternyata faktanya Justru para pekerja itu lebih sering Terbelenggu oleh fleksibilitas itu Dan harus menghadapi jam kerja yang sangat panjang Serta batasan antara waktu kerja dan istirahat Yang malah jadi semakin kabur Apalagi di saat work from home Ya itu semakin terasa Baik kita fleksibel Worker ataupun tidak Bekerja lepas ataupun tidak Sehingga itulah mengapa kami juga menemukan Bahwa fleksibilitas itu Adalah ilusi sebenarnya Tidak selalu fleksibel itu Sesuatu yang 100% positif Dan paling Menjadi concern adalah Kondisi ini hampir selalu dibarengi Dengan fleksibilitas juga Tapi dalam perkara upah Seperti tidak mendapatkan upah yang layak Dibandingkan beban kerja Sehingga mereka Para pekerja harus mengambil Beberapa pekerjaan sekaligus Seringkali ini juga Dibalut dengan istilah-istilah Hustle culture Hustling Di Jakarta kita harus hustling Tapi sebenarnya itu adalah Bukti nyata dari relasi kerja Atau konfungsi kerja Yang sangat ekspert Contohnya aja nih Dalam bisnis sindikasi Rata-rata kemasukan Pekerjaan industri kreatif Yang kami lancarai Di tiga kota Yaitu Bandung, Jakarta, Surabaya Itu 500 ribu Sampai 5 juta per bulan Sebenarnya kalau diitung-itung Untuk hidup di tiga kota ini Yang adalah kota-kota besar Bukan seragen Atau misalnya kota-kota kecil Di mana kita mungkin bisa dapat Nasi sayur 2 ribu, 5 ribu rupiah Di Jakarta agak susah ya Jadi 500 ribu Sampai 5 juta Itu bukan sesuatu yang cukup Belum kos-kosan Dan lain-lain Untuk biaya-biaya Untuk menopang kehidupan Yang mungkin kita bilang layak aja Itu nepet sebenarnya Dan ini juga gak pasti Karena ada pekerja lepas Seringkali banyak dari Bekerja industri kreatif Itu pekerja lepas Dan selain rupa rendah Tidak pasti Dan seringkali terjadi Dalam kondisi tanpa jaminan sosial Kondisi kerja fleksibel Yang merentangkan seperti ini Juga berdampak Ketika ada kisah dan fisik Dan mental para pekerja ini Gak usah Terlalu dibahas Tapi tidak akan dibahas Terlalu di podcast ini Tapi yang jelas Sudah terlihat Salah satunya Atau salah tiganya Adalah resah Cemas Masa terisolasi Merupakan kondisi mental Yang sering dirasakan oleh Teman-teman yang menjadi Korban dari Clash Foundation Ini ada beberapa contoh Cita-cerita singkat Dari beberapa Subjek penelitian Atau teman-teman Yang terlibat Dalam penelitian kami Contohnya ini ada Seorang perempuan Dia penulis Dan penulis Dan penulis Dari Bandu Dia intinya Selayaknya semua Pekerja freelancer Jadi pekerjaan itu Memang Datangnya Susah Kecuali kita punya Modal sosial Yang sangat-sangat besar Sangat luas Pergaulannya Dan itu Pasti tentunya adalah Sebuah pergulis Sebuah kenewahan Yang tidak semua orang punya Untuk memulai Sebuah karir di bidang seni Atau di bidang industri kreatif Nah Sebagai penulis Penyunting lepas Tentunya setelah Mungkin mencoba Apa ya Menciptakan Atau Jalur karirnya sendiri Ternyata Pekerjaan itu Sangat-sangat sulit Untuk terus menopang Kehidupannya Kenapa? Seringkali pekerjaan seperti ini Tidak ada konsep kerja Jadi misalnya Dapat dari seorang kawan Atau masih di lingkungan Komunitas yang sama Dan itu Memberi kerjaan itu Misalnya lewat WhatsApp Bahkan tiba-lewat email Jadi kontrak kerja itu Benar-benar nihil Dan pastinya konsekuensinya Banyak sekali ya Nanti ada relasi Kerjaan yang lebih eksplorasi Dan tentunya Karena tidak ada kontrak kerja Tidak ada jaminan sosial Tidak ada jaminan apa-apa sih Sebenarnya Jaminan kesehatan Dan tidak ada kepastian karir Dan upah juga rendah Karena tidak punya Bargaining position Yang cukup besar Untuk Menegosiasi upah Contohnya nih ya Kerjaan yang terakhir itu Gue awalnya minta upah per jam Cuman dia mohon-mohon Minta per halaman Dengan alasan Sekarang kondisi lagi susah Karena lagi pandemi ya 2020 Dia minta satu halaman itu Untuk Kalau nggak salah nih Untuk mengedit ya 40 ribu Gue 40 ribu itu per jam 40 ribu sampai 50 ribu lah Kalau per jam itu Harusnya sebenarnya Kali dua halaman Sekitar 100 ribu Akhirnya Satu setengah bulan Dia dibayar 1,4 juta rupiah Salah satu kendalanya Juga karena feedback Dari pemberi kerja Ini untuk hidup di Bandung 1,4 Untuk dua bulan Yang pasti Tidak cukup ya Jadi kalau misalnya Dibilang Jadi pekerja lepas Itu sesuatu yang menyenangkan Dan bisa koya-koya Sebenarnya Mungkin kita harus pikir ulang Misal Gue udah bilang Maksimal editing itu Tiga kali Di waktu itu ya Harus ada tambahan biaya Tapi ya kebanyakan Nggak peduli Setelah tiga kali ngedit Biasanya nanti Pemberi kerja bilang Masa sih udah tiga kali Aku rupak Ini juga salah satu konsekuensi Dari keadaan Kompet kerja Jadi bisa seenaknya saja Memberi kerja Melakukan Ya Tadi Menganggap Fleksibel ya Waktu si pekerjanya Kapanpun Dikasih penggat-penggat baru Selain itu Subliknya ini Atau responden ini Adalah seorang perempuan Anak pertama Dan dunia keluarga Perlu dilihat Dalam konteks perempuan Sebagai pekerja industri kreatif Atau pekerja seni Kita ada beban-beban domestik Beban-beban Kita doangnya Kerja-kerja reproduktif Jadi yang membuat Kerja produktif Kerja yang langsung berhubungan Dengan Relasi produksi Yang berhubungan dengan kerja Itu Memungkinkan Misalnya merawat orang tua Atau misalnya Merawat rumah Merawat anak Apapun itu Nah Penulisan ini Dia harus membayar Asuransi orang tua Dan merawat orang tuanya Juga yang sudah sendiri Dan juga ada tekanan Keluarga besarnya Untuk Mungkin Sukses kali ya Dan Itu menambah Tadi kebeban-beban Emosional Yang mungkin Salah satunya Yang sudah ditulaskan Tadi secara umum Oleh Menurut Ditambah faktor Dia adalah seorang Double minority Jadi dia minoritas etnis Dan agama Tentunya kita tidak bisa Membahas terlebih lanjut Tapi yang jelas Itu menambah Lapisan Ketertinggasan Dia sebagai pekerjaan Akhirnya dia juga sempat bilang Gue juga belum tahu Apakah bidang penulisan ini Yang sebenarnya sangat Gue cintai dari kecil Bisa menopang Hidup seterusnya Gue jadi gak yakin Banget sekarang Kalau ngelihat gambaran Kayak ini Dan ini Makin jadi kebenaran Buat keluarga besar Untuk mengatakan Tuhan Yang bener dikit Nyeri kerja Jadi pekerjaan penulis Menyunting Sering dianggap Cuma ketatik Gak jelas Di koefisi Itu adalah Satu contohnya Ada juga contoh Ilustrator Lepas di Surabaya Di sini mungkin Contohnya Lebih menjelaskan Bagaimana Ketika seorang Kempuan Yang bekerja di Industri kreatif Sebagai pekerjaan Lepas Adalah juga Seorang tolong Punggung keluarga Kebetulan dia Merawat suami yang sakit Yang sudah koma Bertahun-tahun di rumah Jadi Dia memiliki Sebuah tanggungan Yang sangat berat Untuk merawat suaminya Sehingga Bisa dibilang Kerja fleksibel Itu adalah kerja Yang paling tepat Buat dia Dia tidak harus ke kantor Dia tidak bisa Merawat keluarganya Tapi ternyata Kondisi kerja fleksibel Itu tidak ideal juga Karena Tidak ada bayaran Yang sebenarnya Menurut dia cukup ideal Terutama Mengingat Mengingat Yang cukup besar Terus juga Membiaya perawatan Suaminya Tidak bisa 100% Ditenuhi oleh BPJS Jadi banyak sekali Pengeluaran-pengeluaran dia Di atas pengeluaran hidup Pada normalnya Selain itu juga Tempat kerjanya Tidak ada Karena dia bekerja Dari rumah Khususnya rumah Orang-orang Kalau misalnya Kita bilang Berapa sih Penghasilan dia Yang dia Ternyata dibilang Kurang cukup Dia bilang Upahnya itu Selain tidak pasti Karena pekerja lepas Rata-rata itu Mungkin di bawah UNR Surabaya Itu saja Menurutnya Sudah sangat baik Sudah sangat lumayan Bayangin lagi-lagi Yang ilustrator Yang mungkin terlihat Di media sosial Sangat keren Banyak followers Belum tentu Dia memiliki Security Di bidang finansial Yang semestinya Hidup yang lain Nah karena Kondisi seperti ini Membuat dia Sempat terjebak Di pinjaman online Nah disini Kita bisa melihat Bagaimana Perentanan Yang terjadi Di dalam kerja-kerja Fleksibel Itu juga Tidak terjadi Dalam satu siklus Dimana kita Sebagai pekerja Terus merentankan diri kita Khususnya untuk Para perempuan Yang memiliki Beban-beban Domestik Atau kerja-kerja Reproduktif Tambahan Jadi Lagi-lagi Realitasnya Ternyata Tidak seindah Yang ada di media sosial Dan yang terakhir Ini lebih Ke industri F&B Kalau di riset kami Kami memasukkan Industri F&B T-Shop Sedang menjamur Sedang Sedang Sangat-sangat Dimana-mana Dan gemerlap juga Ternyata Di kebaliknya Ada upah rendah Dan kondisi kerja Yang eksploitatif Misalnya Ada cafe Omsetnya itu 120-300 juta Per bulan Tapi upah Si pekerja ini 50 ribu Per hari Dan ini sebenarnya Sudah jadi Semacam rahasia Umum Jadi Bukan sesuatu Yang anomali Yang aneh Tapi memang Para pekerja kasir Atau barista Ini kita perlu Pertanyaan lagi Sebenarnya mereka itu Berapa ya Upahnya Dan apakah adil Dengan kerja-kerja Yang panjang Sering juga Ada relasi kerja Atau kondisi kerja Yang eksploitatif Tapi Dibenarkan Dengan oleh Pemberi kerja Atas nama Totalitas Seperti Yang pertama Bisa dibaca sendiri Tentang Kerja-kerja lembur Yang tidak dihitung Dan misalnya Juga ketika mereka Sakit Atau ingin mengantar Orang tua yang sakit Nah misalnya Peran-peran ini Dilakukan oleh perempuan Karena merawat Keluarga Dan nilai Atau merawat anak Itu mereka justru Malah dipotong Gajinya Yang sudah sangat sedikit Tadi Dipotong lagi Jadi Kebayang Bagaimana sebenarnya Pemberi kerja ini Memang harus kita Pertanyakan terus Kita harus Awasi terus Bagaimana mereka Membayar Upah para pekerja Secara adil atau tidak Khusususnya Para para perempuan Yang mungkin Memiliki beban-beban Rumah kamera Lebih besar Gitu Jadi kesimpulannya adalah Para pekerja perempuan Di industri teknologi Hari ini itu Fleksibel Rentam Dan Terasing Jadi tidak terlepas Dari kerja-kerja eksploitatif Jadi seringkali Fleksibilitas itu Paling ideal Bagi pemberi kerja Bukan para pekerja Dan fleksibel Suka-suka klien Namun Terpaksa Misalnya melakukan Hal-hal yang Mereka Tidak ada waktu Untuk lakukan Sebenarnya mereka Masa tertindas Dalam melakukannya Nah itu juga Memperparah Dan kesimpulan Dari riset kami Yang sebenarnya Sangat singkat Hanya setahun itu Ternyata Model keluarga Atau family capital Itu sangat Mempengaruhi Bagaimana Seorang perempuan Memilih Jalur di industri kreatif Ataupun mungkin Industri seni Jadi kalau misalnya Perempuan itu datang Dari keluarga yang mapan Atau sangat mapan Itu lebih memungkinkan Ada kemudahan Untuk sukses Secara finansial Dan bertahan Sebagai pekerja Di industri ini Tanpa terhalang Kondisi kerja yang rentan Dan merentankan Kalau misalnya Pekerja tersebut Dari kelas menengah ke bawah Seringkali ya terjadi Adalah perentanan diri Turun kelas Dan kerja serabutan Dan pastinya Dengan kondisi kerja Yang tadi Perentanan diri Segala macam Susah sekali Untuk berserikat Sehingga Susah juga Untuk mereka Memperkuat posisi Mereka di industri kreatif ini Yang masih sangat pimpang Dan juga ditopang oleh Masyarakat Sekian dari saya Nanti kita bisa berbisik Dan buat teman-teman yang tertarik Membaca riset Secara lebih penuh Bisa ke link Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas pemaparannya Yang sangat familiar Di kehidupan Sehari-hari ini Untuk pemaparan ketiga Tentang kerentanan Pekerja kreatif Terhadap Pekerasan seksual Akan disampaikan oleh Kartika Yahya Yang Juga seorang Seniman multidisiplin Dan aktivis Setelah menjalani Studi di Art Institute Of Seattle Kartika Kembali ke Indonesia Dan membentuk band Tika and the Dissidents Yang mendapat apresiasi Dari pecinta musik Sekaligus media Di antaranya Tokoh seni Pilihan majalah Tempo 2019 30 Women Who Rock Dan 20 Album terbaik 2016 Dari majalah Rolling Stone Indonesia Di tahun 2015 Kartika Mendirikan Yayasan Bersama proyek Dengan misi Mengedukasi publik Tentang kestaraan gender Dan menghapuskan Keperasan berbasis gender Melalui media musik Seni dan budaya populer Berbagai karya Dan inisiatifnya Kembali mendapatkan Penghargaan Ketika majalah Tempo Menobatkannya Sebagai perempuan Penembus batas Di tahun 2016 Dan media Internasional BBC Menyertakannya Dalam daftar BBC 100 Women 2016 Sebuah daftar Bisnis 100 perempuan Paling berpengaruh Dan menginstrasi Di dunia Untuk Kak Tika Silahkan Terima kasih Terima kasih Rara dan Ninin Untuk pemaparannya Barusan Karena waktunya Tidak panjang Jadi saya Akan langsung Bercerita Tentang Beberapa Kasus Kasus Yang pernah Datang ke saya Dan tentunya Saya sudah Meminta izin Kepada Orang-orang Yang ceritanya Saya bagi hari ini Pemaparan saya Hari ini Akan fokus Ke Kekerasan seksual Plecehan seksual Dan eksploitasi seksual Di Industri seni Dan kreatif Baik Yang pertama Mungkin saya akan Ke industri film Terlebih dahulu Mungkin teman-teman Disini ada yang Pernah mendengar Di awal tahun 2020 Lalu ada seorang Musisi dan aktor Yang kebetulan juga Sahabat saya Bernama Miantiara Soal Percehan seksual Yang dia alami Yang dilakukan oleh Seorang aktor senior Dan kejadiannya Di tempat kerja Yaitu di lokasi syuting Tiara yang ketika itu Adalah Meskipun sudah malang melintang Di dunia musik Tetapi di industri film Dia relatif baru Dia talented Ambitious Profesional Kemudian dia datang Ke lokasi syuting Ada aktor senior Yang mengajaknya Latihan dialog Di ruangan yang terpisah Sekali lagi Ini adalah sesuatu Yang biasa dilakukan oleh Para aktor Tapi kemudian Yang terjadi disini Adalah Aktor senior ini Kemudian Meraba Paha Tiara Kemudian di hari yang sama Di set yang sama juga Pelaku yang sama juga Melakukan pelecehan Kembali ketika dia Menarik Tiara Di pinggul Dan meraba Lower backnya dia Ketika lagi ada Sesi foto Nah pada saat itu Tiara memang Tidak langsung Speak out Ada banyak pertimbangan Kenapa seorang korban Pelecehan itu Tidak langsung Bicara Tapi Rata-rata Karena sebagai perempuan Itu kita dikondisikan Untuk meletakkan Keselamatan diri kita Di bawah Kepentingan-kepentingan Yang lain Seperti yang Saya Jabarkan di slide ini Kita memikirkan Nasib para kru Kita memikirkan Bahkan Memikirkan Kalau misalnya kita Speak out Apa yang akan terjadi Kepada keluarga Si pelaku Nah hal-hal seperti ini Yang sering terjadi Tetapi kembali lagi Ke Tiara Berapa minggu kemudian Dia membuat Thread di Twitter Tentang kejadian ini Jadi viral Jadi berita nasional Kemudian ini Jadi bola salju Ketika kemudian Banyak sekali Perempuan pekerja film Dan juga televisi Yang kemudian Berbagi pengalaman Serupa Ke Tiara Sebagian Ada yang pelakunya Sama Yang ternyata Sudah jadi rahasia Umum Di kalangan film Kalau dia itu Genit Dan genit Di sini jadi satu kata Yang mereduksi Seorang predator Jadi seakan-akan Harmless Hanya genit saja Tetapi ada juga Orang-orang yang Bercerita pelakunya Berbeda Pengalamannya berbeda Nah ketika itu Kemudian Sesama aktor Kawan baik kami Hana Al Rashid Dan juga saya Kemudian membuat support Untuk Tiara Dan kawan-kawan ini Untuk menciptakan Forum-forum Dan kita Seperti membuat Network Support network Dan ternyata Yang datang Bukan hanya aktor Tetapi juga ada Editor Juga ada Makeup artis Asisten produksi Penata kostum Koreografer Dan lain-lain Yang lebih parah lagi Kawan-kawan Di belakang layar ini Seakan replaceable Ketika mereka Mengalami kekerasan Mereka Seakan bisa mudah Tergantikan oleh Kru yang lain Dibanding dengan Orang-orang yang Bekerja di depan layar Yang terjadi Mulai dari Sentuhan Rabaan Ciuman Ada Cat calling Komentar-komentar Tentang tubuh Sampai seperti Pengambilan adegan Intim On screen Yang kebablasan Melebihi Konsensan pemain Misalnya Tetapi yang banyak Terjadi adalah Ketika para gatekeepers Industri Seperti misalnya Sutradara Produser Dan lain-lain Yang menentukan Karir banyak orang Itu menggunakan Posisinya dia Untuk melakukan Pemerasan seksual Nah kemudian Bola salju ini Tapi semakin besar Tapi juga di saat yang sama Bisa kita rasakan Mentok Atau meleleh Karena kita tidak bisa Benar-benar speak out Karena banyak Pembungkaman sistemik Seperti misalnya UU ITE Seperti yang terjadi Di kasus ibu Baik Nuril Yang membicarakan Soal pelecehan seksual Yang terjadi pada dia Dan akhirnya Dia justru Jadi yang dijebloskan Ke penjara Ada juga Pasal pencemaran Nama baik Sampai sistem Dan budaya kerja Di dalam industrinya Sendiri Yang cenderung Malah menyingkirkan Korban Ketimbang pelaku Jadi sampai sekarang Bahkan Tiara Tidak bisa membawa Kasusnya ke pengadilan Beda sama apa Yang kita lihat Kasus Harvey Weinstein Di Amerika misalnya Dan dia dijebloskan Ke penjara akhirnya Meskipun itu juga Melalui perjuangan yang panjang Tapi disini Bahkan korban Tidak bisa menyebut Nama pelakunya Karena konsekuensi legalnya Buat dirinya sendiri Itu terlalu besar Nah kita beralih Ke industri berikutnya Itu musik Nah disini Saya paling sering Dengar kawan-kawan musisi Bilang bahwa Disini tidak ada Kekerasan seksual Disini tidak ada diskriminasi Semua orang Diperlakukan sama Dan yang bicara seperti ini Bukan hanya laki-laki Tetapi juga Perempuan Kebetulan Tahun Saya spesifik masuk ke musik dangdut Gitu ya Musik yang mungkin Kita tahu Sangat hypersexualizing women Di dalam industrinya sendiri Tapi saya ingin tahu Seperti apa sih Dinamikanya di dalam Industri dangdut itu sendiri So tahun 2016 Selalu Saya melakukan Sebuah groundwork Rencananya untuk Dijadikan film dokumenter Tentang perempuan Dan dangdut koplo Nah temuannya menarik sekali Karena ternyata Banyak perempuan-perempuan Di dalam industri dangdut Itu memegang Position of power ya Dia punya influence Bukan hanya di industri musiknya Tetapi juga sampai ke Bisnis Hingga ke politik daerahnya Gitu Tetapi Untuk mencapai ke titik ini Banyak perempuan itu Mengalami kekerasan seksual Yang dilumrahkan Nah saking dilumrahkan Dan dinormalkannya Sampai korbannya sendiri Itu tidak mengetahui Bahwa yang ia alami itu adalah Kekerasan seksual Misalnya Sexual favors Kepada produser Atau investor Pendana Atau pelecehan verbal Fisik dari penonton Bahkan ada juga Yang sampai mengalami Sex trafficking Bila tahu Kasus tahun 2016 Ada salah satu penyanyi dangdut Namanya Irma Bule Elmarhum Dia meninggal dunia Di atas panggung Lagi nyanyi Digigit ular Yang dia bawa Sebagai atraksi panggung Ternyata ular itu Bukan hanya gimmick Tapi ia melakukan itu Sebagai safety measure Supaya penonton itu Agak lebih segan Untuk menyentuh dia Tragis sekali Hal itu sampai Membuat dia meninggal dunia Dan Tragisnya lagi Kematiannya ini Justru dijadikan Bahan lelucon Oleh media Dan masyarakat Biduan dangdut Terutama yang hidup Dari panggung ke panggung Itu seringkali Dianggap Sebagai objek Aja gitu Less than human Disposable Replaceable Sehingga ketika Ada tindak kekerasan Atau ada kecelakaan Yang terjadi Sama mereka Di dalam lingkup Profesinya Bahkan itu seringkali Tidak mendapat Empati masyarakat Disini kita bisa lihat Dua quote Yang saya dapatkan Dari dua orang Tokoh dangdut Di Jawa Barat Belum bisa disebut dulu Namanya Disini dikatakan Perempuan hanya menonton Dan berjoget Tapi yang nanggap Dan nyawir Yang ngasih kita uang Kan laki-laki Kita harus bisa Membuat mereka senang Tidak cukup Sekedar bernyanyi Ini bentuk kekerasan Yang sangat dinormalisasi Sehingga Penyanyi dangdut ini Melanggengkannya Dengan bahkan Mengajari Penyanyi-penyanyi baru Bahwa Ini yang harus Kalian lewati Kalau mau sukses Seperti saya Kurang lebih kayak gitu Tapi Bukan hanya Di kancah dangdut Tapi juga Di banyak industri yang lain Di banyak skena yang lain Saya sendiri Sebagai penyanyi Juga mengalami Ketika Ada penonton Yang Ketika saya manggung Dia melakukan masturbasi Di hadapan saya Ini sekitar Tahun 2006 Ketika itu Kesadaran saya Soal kekerasan seksual Masih sangat rendah Dan saya juga Tidak punya teman Di sekitar saya Untuk bicara soal ini Jadi kasus ini Tidak kemana-mana Tapi kira-kira Satu dekade kemudian Perempuan-perempuan Skena ini Makin banyak Yang berani Bicara tentang Pelecehan seksual Teman-teman yang kerja Di panggung Teman-teman yang kerja Di belakang panggung Ada juga LO Yang bicara Kalau mereka itu Hampir selalu Didekati oleh artis Dan manajer artis Yang mereka urus Kemudian ada juga Rapper dan dosen Yako Yang dia juga Terbuka tentang Kekerasan seksual Yang dia alami di panggung Ada juga Janet dari Semarang Yang mengunggah video Tentang pelecehan seksual Yang dia alami Ketika manggung Ketika melakukan Stage diving Nah Tapi setiap kali Ada yang speak up Mengenai hal ini Yang terjadi Selalu ada victim blaming Tentunya ya Kenapa perempuan Ada di acara Kayak gitu Kenapa bajunya Kayak gitu Dan yang sangat sering Kita dengar adalah Profesi ini Memang tidak cocok Untuk perempuan Bahkan seorang Public figure Yang sekarang Sudah jadi politisi Pernah bikin pernyataan Yang menurutnya Ini loosely quoting ya Di sini Dia bilang Musik metal Punk Itu memang seperti itu Itu bukan tempat yang aman Buat cewek Kalau cewek Musiknya pop Dan klasik saja Kata dia begitu ya Jadi perempuan Bukan hanya disalahkan Atas kekerasan seksual Yang dia alami Tapi juga Mereka diarahkan Ke kotak-kotak Yang lebih sempit Yang mungkin tidak sesuai Dengan cita-citanya Mungkin tidak sesuai Dengan passionnya Gitu ya Kalau mau main Aman Jangan main metal Main pop aja Atau jangan main musik Sama sekali Atau jangan kerja Di rumah saja Only to find it Even in pop music Bahkan di rumah sekalipun Ia juga tetap Rentam mengalami Kekerasan seksual Tetapi tentunya Bukan hanya di dua industri ini ya Di apapun industrinya Bahkan di luar seni Dan kreatif sekalipun Kekerasan seksual Kerap terjadi pada perempuan Di tempat kerja Salah satunya Yang dialami Oleh kawan-kawan ini Yang saya Tuliskan quote-nya Di screen Teman-teman bisa baca sendiri Bentuk kekerasan seksual itu Soalnya macem-macem Gitu ya Bisa sangat tangible Kayak sentuhan Atau ucapan yang eksplisit Tapi kadang eksploitasi seksual itu Berbentuk sangat subtle Sehingga korban sering mempertanyakan Apa yang benar Yang saya alami ini Inappropriate gitu Kapan saya harus memaklumi Dan kapan saya harus Melapor Dan kalau melapor itu Kemana gitu kan Di sektor formal Mungkin bisa lapor ke HR Kalau di sektor non-formal itu Lapornya sama siapa Dan seperti yang sudah dipaparkan Leninim dan Rara barusan Hampir rata-rata kita semua Bekerja di sektor non-formal Tanpa lembaga Dan juga Undang-undang yang belum jelas Mengenai kekerasan seksual RUU PKS yang terus Belum disahkan Perilaku aparat Ketika menerima laporan Kekerasan seksual Yang juga seringkali Tidak memihak kepada korban Bahkan tidak etis Jadi ada kerentanan Yang luar biasa besar Dari pekerja-pekerja Seperti ini Ini seorang fotografer Nah kebetulan Ini adalah Testimoni dari fotografer Laki-laki Yang merasa risih Karena teman-teman Komunitas fotografi Banyak membuat foto nude art Tapi di grup WA Kok membahas Tubuh modelnya Sambil bergurau cabul Dan dibagikan ke grup WA lain Yang tidak relevan Tentunya tanpa konsen Dari model tersebut Nah disini kita lihat Fenomena yang sering terjadi juga Demi seni Nude demi seni Tidak apa-apa Andaikan itu Tidak disertai Dengan pelecehan Seperti yang kita bilang Saya sempat bilang tadi juga Adegan Adegan Intimate scene Di film Adegan intim Yang pada saat syuting Kebablasan Melebihi konsen Dari Si aktor Nah Kadang-kadang Kreativitas seni Ekspresi itu Sering dijadikan Alasan seseorang Melakukan Kekerasan seksual Apa sih yang Jadi dampak Dari kekerasan seksual ini Nah pertama Adalah Normalisasi Ini sebagai Bentuk Mekanisme pertahanan Di antara Perempuan-perempuan Yang bekerja Dalam kondisi Yang sangat toksik Karena kita berpikiran Bahwa Kondisi kerja Dan budaya ini Tidak bisa diubah Jadi kita Mengubah mindset kita Untuk lebih bisa nerima Beradaptasi Bahkan melanggengkan Kondisi yang Sarat dengan Kekerasan Karena itu jadi Lebih mudah Seakan-akan Ketimbang menciptakan Perubahan itu sendiri Trauma Tentunya ini Mempengaruhi Kesehatan mental Seseorang Dan tentunya Seperti yang Dikatakan Ninin tadi Ini juga berpotensi Membuat seseorang Meninggalkan pekerjaannya Akibat trauma Akhirnya kita kehilangan Orang-orang berpotensi Orang-orang berbakat Hanya karena Ia mengalami Kekerasan di bidangnya Penyingkiran Misalnya Nah penyingkiran ini Sering kali terjadi Ketika Pelaku baik-baik saja Tetapi justru Yang akhirnya Tersingkir itu adalah Korban Ini pengakuan Dari dua orang Yang satu Aktor teater Yang satu Seorang copywriter Di sebuah Agensi kreatif Dia mengajak saya Ke kamar mandi Untuk latihan Adegan ciuman Dia selalu Mengomentari tubuh saya Saya ngeri Membayangkan Harus berangkat ke Eropa Dengan aktor ini Dan sutradara yang perilakunya mirip Maka saya mundur Padahal itu mimpi saya Untuk tampil di Eropa Yang satu lagi Hal yang sangat sering Kita tahu terjadi Mulai dari Kolektif Sampai perusahaan Bahwa pelaku Pelaku punya keahlian Yang lebih dibutuhkan Oleh kelompok tersebut Dibandingkan dengan korban Jadi pelaku yang dipertahankan Korban yang dicuekin Sampai akhirnya Dia tidak kuat Dan akhirnya Dia mengundurkan diri sendiri Dan inilah yang seringkali terjadi Pada korban-korban Karena Sistem tidak berpihak Kepada dia Nah Yang terakhir Korban itu Seringkali menjadi Korban lagi Di dalam Sistem Ketika Ada satu cerita terakhir Mungkin Dari kawan saya Faiza Marzuki Yang Seorang produser teater Yang cukup prominent Bahkan Posisinya dia Di sebuah lembaga Saat itu adalah Seorang anggota komite teater Sebuah Posisi yang cukup Privileged Tetapi dia bahkan mengalami Kekerasan seksual Verbal Ketika seorang Mengatakan Di dalam Rapat produksi Bercanda Oh Faiza aja nih Yang nanti Naik ke panggung Nari-nari telanjang Nah kebetulan Faiza Seorang aktivis perempuan Dan dia juga Outspoken sekali Mengenai hal-hal seperti ini Jadi dia pada saat itu Langsung protes Protes keras Kepada lembaga Dan kepada orangnya Dan akhirnya Dia mendapat permintaan Maaf dari keduanya Gitu ya Tetapi mungkin memang Kita Kita memang sangat perlu Untuk bisa speak up Seperti apa yang dilakukan Faiza ini Terlebih Lebih penting lagi Kalau misalnya kita bisa Speak up bersama-sama Sehingga Impactnya juga akan terasa Lebih besar Tapi bukan hanya Menuntut perempuan Untuk selalu speak up Speak up Speak up Karena apa yang terjadi Kalau kita sudah speak up Sampai di internet Terus apa Terus kasusnya hilang Begitu saja Kalau tidak disertai Dengan policy change Kalau tidak disertai Dengan policy change Di negara Dan juga Di Perusahaan Di lembaga Di pemberi dana Di pemberi kerja Dan juga Kultur kerja Yang juga harus berubah Karena ketika Seorang menjadi Korban kekerasan seksual Ia menjadi korban Lagi dalam sistem Ketika dia bersuara Dia tahu sejak awal Bahwa ia akan Berenang sendirian Melawan arus yang sangat kuat Industri tidak melindunginya Hukum tak memberinya Rasa keadilan Masyarakat menuding Dan menuduhnya Media menjual Penderitaannya Kita harus bisa Lebih baik Kita harus Bisa membuat Perempuan-perempuan Merasa aman Dalam pekerjaan Dan profesi apapun Yang mereka pilih Terima kasih Terima kasih Kebagaikan Tika Atas pengaparannya Dan berbagai Kerentanan Yang dipaparkan Oleh Nimin Oleh Rara Dan juga oleh Tika Tentunya bukan Cerminan kondisi ideal Tentang kerja-kerja Di sektor seni Dan kreatif Untuk itu Saya ingin mengundang Ibu Angela Tanu Sugibio Untuk menyampaikan Sedikit tanggapan Atau respon Terhadap pengaparan Yang sudah disampaikan Oleh ketiga Pembicara ini Terima kasih Kepada Moderator Mbak Dian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Om swastiastu Namo budaya Salam kebajikan Sebelumnya Saya ingin Mengucapkan terima kasih Dulu kepada ICAT dan Koalisi Seni Atas kesempatan Yang telah diberikan Kepada saya Untuk berpartisipasi Sebagai penanggap Dalam diskusi Indonesia Contemporary Art and Design 2021 Tadi kita sudah mendengarkan Paparan dari Tiga pembicara Yang mengangkat Permasalahan mengenai Kerentanan pekerja perempuan Di sektor seni dan kreatif Dan betul sekali Ada banyak Permasalahan Yang dihadapi oleh Para pekerja seni perempuan Seperti yang tadi Sudah dipaparkan oleh Mbak Ratri Ninditya Mbak Rara Sekar Dan Mbak Kartika Yahya Dan tentunya Sebagai sesama perempuan Saya juga Sangat prihatin Dengan kondisi yang Tadi sempat kita ceritakan Dan memang kita perlu Langkah-langkah konkret Kedepannya Dan strategis Sehingga kita bisa Betul-betul Membantu Kondisi Sesama perempuan Tentunya Dalam Sektor Seni dan kreatif Kita tadi Telah mendengar Dari minimnya Perlindungan hak-hak Perlindungan terhadap Lecehan seksual Minimnya Representasi Juga ketimpangan upah Kondisi kerja yang Intens Dan emosional Tadi juga Sempat diaparkan Tentang ilusi Fleksibilitas Serta Ketidakpastian Dalam pengembangan karir Dan masih banyak lagi Dan Itu semua Akhirnya berdampak Terhadap kesehatan fisik Dan mental Para pekerja Padahal pekerja perempuan Sangat telah memiliki Kontribusi yang besar Terhadap keberlangsungan Ekosistem seni di Indonesia Dan dalam hal ini Kemen Parekraf Tentunya Berpihak Kepada kesejahteraan Para pekerja perempuan Di sektor seni dan kreatif Dan Walau masih banyak hal Yang harus Dikerjakan Kedepannya Tapi Saya Berharap Dengan diskusi yang terjadi Pada hari ini Dan berbagai masukan Tadi yang telah diberikan Kita bisa Ini bisa menjadi Pijakan awal Dan dorongan bagi kita semua Untuk Betul-betul mewujudkan Kebijakan dan program Yang bisa memberikan dampak Kepada para pekerja seni perempuan Dan saya lihat Di sini ada empat hal Yang Mungkin kita bisa Inisiasi bersama Dan kita sinergikan Pertama adalah Terkait kebijakan Memang sejauh ini Kami memiliki Undang-undang ekonomi kreatif Untuk Melindungi semua pelaku Ekonomi kreatif Termasuk seniman Dan bekerja lepas Di pasal 10 Undang-undang ekraf Secara eksplisit Ditujukan untuk Melindungi pelaku Ekonomi kreatif Dengan mengembangkan ekosistem Ekonomi kreatif Berupa pengembangan riset Pengembangan pendidikan Fasilitasi pendanaan Dan pembiayaan Penyediaan infrastruktur Pengembangan sistem pemasaran Pemberian insentif Fasilitasi kainan intelektual Dan perlindungan Hasil kreativitas Memang tidak Secara spesifik Bicara mengenai Kondisi Apa namanya Situasi Pekerjaan Nah Dengan tadi Kita sudah mendengar Berbagai masukan Yang diberikan pada hari ini Saya kira Ini menjadi langkah awal Untuk kita bisa Bersinergi Dan merumuskan Bentuk-bentuk Kepijakan Dan peraturan Yang Bisa menjawab Kebutuhan Para pekerja seni Termasuk Para pekerja informal Dan pekerja perempuan Sebagai bentuk Penguatan ekosistem Ekonomi kreatif Nah yang kedua Untuk menciptakan SDM berdaya saing Dan kompeten Pemerintah telah menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Atau disebut Sebagai SKKNI Untuk industri kreatif Termasuk untuk Kerja seni Dan kreatif SKKN ini tersebut Meliputi dari Sektor musik Seni rupa Seni pertunjukan Film Fotografi Fashion Kria Kuliner Desain grafis Animasi Dan masih banyak lagi Nah harapannya ini Bisa memastikan Sebetulnya Ketersediaan supply Sesuai dengan Kebutuhan dunia Industri seni Dan kreatif Yang terkini Karena industri Kreatif yang kondusif Tentunya akan membantu Menciptakan lahirnya Pekerja-pekerja yang kompeten Sehingga bisa Membantu Ekonomi Dan serta Memperluas peluang kerja Nah kami berharap Kedepannya Kita bisa bersinergi Dalam mewujudkan Standar usaha Dan kompetensi Bagi sektor seni Dan kreatif Yang mampu Mendukung upaya Perlindungan Kepada para pekerja seni Termasuk pekerja seni Perempuan Karena Masih banyak Sebenarnya standar kompetensi Sektor ekraf Yang sedang kami kerjakan Saat ini Dan akan dikembangkan Di tahun 2022 Mendatang Yang ketiga Dibantu dengan Direkturot Pengembangan sumber Daya manusia Ekonomi kreatif Sinergi juga bisa dilakukan Dalam peningkatan kapasitas Pelaku seni dan kreatif Dengan berbagai program Reskilling Upskilling Dan juga entrepreneurship Sehingga bersama-sama Kita bisa mewujudkan Peningkatan kualitas Pekerja seni Serta mendukung Para pekerja Untuk punya Daya sayang yang tinggi Dan mungkin Masa depan Yang lebih terjamin Nah keempat Tetap menurut saya Sangat penting Bagaimana kita Terus bekerjasama Dan terus Menyuarakan Dan terus Menosialisasikan Hal-hal ini Sehingga tidak Sehingga tidak Ada tadi Menormalisasi Kondisi-kondisi Kerja yang Toksik Nah itu Saya kira Ini adalah Saatnya kita Melangkah maju bersama Dan berkolaborasi Lebih lagi secara Konkret Agar bisa mewujudkan Peningkatan perlindungan Terhadap Kenantanan pekerja Perempuan Di sektor Seni dan kreatif Sekali lagi Terima kasih Atas inisiasi Webinar Pada Sore hari ini Dengan mengangkat Isu yang sangat Penting sekali Terutama bagi Penguatan salah satu Aspek Dari ekosistem Ekonomi kreatif Untuk mewujudkan Sektor ekonomi kreatif Yang inklusif Dan berkelanjutan Serta Semakin resilient Terhadap Berbagai disrupsi Dan tantangan Kedepannya Saya kira Demikian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Nama budaya Makasih Kepada Ibu Angela Atas Dinyakannya Yang memang Sangat penting Empat poin Yang disampaikan Oleh Ibu Barusan Tentang Bagaimana Bertahan Dan Mengembangkan diri Di Sektor Industri kreatif Dan juga Di seni budaya Mungkin Untuk Selanjutnya Akan ada Sesi Q&A Yang Teman-teman Audiens disini Juga bisa Menyampaikan Pertanyaannya Dan Apabila Ibu Angela Memiliki Agenda lain Juga Mungkin Bisa Tidak Menyikuti Sesi Q&A ini Dan terima kasih Banyak Ibu Atas kehadirannya Di Sesi Satu jam Pertama ini Untuk Beberapa Pertanyaan ini Sudah ada Yang Masuk Ada Dari Kak André Kak André Memiliki Pertanyaan Tentang Bagaimana Berespon Laporan Dari Mahasiswi Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dan Bagaimana Melakukan Pelaporan Karena Memang Konsekuensi Sosialnya Mungkin Bisa jadi Backfire Terhadap korban Mungkin Pertanyaan ini Sedikit Menyerempet Dengan apa Yang dipaparkan Oleh Kak Tika Mengenai Kasus Kekerasan Atau Pelecehan Seksual Yang terjadi Di Medan Seni Dan Budaya ini Mungkin Kak Tika Bisa Merespon Oke Terima kasih Mas Andre Atas pertanyaannya Di sini Saya melihat Dari pertanyaan ini Bahwa Pak Andre ini Adalah Mas atau Kak Kak Andre ini Sebagai Bystander Atau orang Yang melihat Kejadiannya Atau tahu Kejadiannya Dari korban Untuk Membuka fakta Atau melaporkan Sesuatu Kekerasan seksual Khususnya Itu Sangat penting Untuk Mendapatkan Konsen Atau Izin Secara yakin Dari korban Yang bersangkutan Meskipun Kita gatel Sekali Pengen Melaporkan Kita Ingin Supaya Hal ini Tidak terulang Terjadi pada Orang lain Tetapi Kemudian Yang punya Memenang Atas Tindakan Selanjutnya Adalah korban Itu sendiri Jadi Kita sebagai Bystander Yang bisa kita Lakukan Adalah Mendukung Dan Melindungi Korban Dari Serangan Serangan Yang kemudian Mungkin Dia alami Ketika Speak out Dan mungkin Encourage Dia untuk Berbicara Juga Tapi Tidak Power Itu Tidak ada di Kita Power Itu 100% Hak Dan milik Korban Seperti itu Tapi Apabila Banyak Korbannya Tidak ada Salahnya Kalau Kemudian Mas Andre Ingin Mengumpulkan Atau Mengorganisir Korban-korban Yang lain Di kampusnya Atau Membuat Support Group Atau Forum Atau Semacam Itu Supaya Ada Support Sistem Dulu Karena Melapor Itu Seperti Tadi Saya Paparkan Itu Kadang-kadang Korban Itu Menjadi Korban Lagi Di dalam Sistem Ketika Dia Speak out Jadi Pastikan Sudah Ada Support Sistem Yang Kuat Bagi Korban Seperti Itu Thank you Kenapa sih Kak Mungkin sedikit Menyerempet ke Pertanyaan yang Barusan disampaikan oleh Kak Andre Tentang bagaimana Kita harus bersikap Sebagai Orang yang Mendengar Atau menjadi saksi Mungkin Dan Sebenarnya Apakah Posisi kita Sebagai saksi Atau sebagai orang Yang diceritain Oleh korban Itu Juga Bisa Cukup Untuk Menjadikan Mungkin Kayak Apa ya Lebih Encourage Korban Untuk Menemui Lembaga Bantuan Hukum Yang Tersedia Di luar sana Kak Tiga Iya Betul Jadi Memang Bisa Jadi Kita Sebagai Orang Yang diceritain Juga Menemani Korban Mendampingi Korban Bisa 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 Dan itu Memang Harus Apalagi Ketika Masuk Ke Sistem Hukum Yang Kadang-kadang Secara Etika Mungkin Kadang-kadang Yang sering Terjadi Dan saya Dengar Dan saya Alami Aparat Itu Menanyakan Pertanyaan-pertanyaan Yang bisa Menimbulkan Trauma Kembali Bagi Korban Jadi Memang Perlu Sekali Ada Seseorang Yang Menyampingi Dia Dan Dan bagaimana Peran Ekosistem Tentang Misalnya Ketika Terjadi Satu Kasus Pelecehan Atau Kekerasan Seksual Yang terjadi Di ekosistem Seni Dan Kreatif Misalnya Sebenarnya Ketika Kita yang Tidak Terlalu Dekat Dengan Korban Atau Pelaku Sebenarnya Itu Bisa Melakukan Apa Banyak Hal Sebenarnya Yang Bisa Dilakukan Yang Pertama Membuat Perubahan Di Perubahan Di lingkungan Terdekat Kita Sendiri Mengangkat Kesadaran Orang-orang Di sekitar Kita Itu Kesannya Kayak Sepele Dan Tidak Terasa Seperti Heroic Tapi Itu Penting Banget Gitu Ya Bahwa Percakapan Percakapan Ini Ada Di Setiap Kantong Gitu Dan Bahkan Kadang-kadang Kita Perlu Kita Perlu Cekokin Istilahnya Gitu Karena Nggak Semuanya Ingin Tahu Gitu Kalau Misalnya Kemarin Forum 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 Ini Saya Coba Ajak Beberapa Stakeholder Misalnya Di Industri Musik Di Industri Di Skena-skena Yang Lain Gitu Ada Juga Yang Bilang Oke Nanti Saya Suruh Pegawai Saya Perempuan Dateng Jadi Masih Banyak Orang Terutama Laki-laki Yang Merasa Ini Bukan Masalahnya Dia Dan Dia Tidak Ada Di Percakapan Seperti Ini Kesadarannya Juga Tidak Ada Dan Empatinya Juga Tidak Ada Karena Itu Kita Harus Secara Agak Agresif Memang Membawa Percakapan Percakapan Ini Justru Ke Kantong Kantong Yang Dimana Percakapan Belum Ada Itu Yang Bisa Kita Lakukan Dan Ini Hal Kecil Yang Sangat Penting Karena Semakin Banyak Yang Bicara Mengenai Isu Ini Di Komunitasnya Masing-masing Bahkan Di Keluarganya Masing-masing Maka Semakin Banyak Kesadaran Orang Atas Isu Kekerasan Seksual Termasuk Juga Mungkin Ada Korban Di Komunitas Itu Yang Selama Ini Diam-diam Aja Karena Dia Merasa Sendirian Ketika Conversation Itu Dimulai Di Komunitasnya Dia Mungkin Merasa Lebih Berani Untuk Akhirnya Bercerita Atau Bertindak Terima kasih Ketika Dan Memang Tanda-tanda Tindakan-tindakan Kecil Mungkin Sebenarnya Sudah Tidak Konsensual Itu Dan Mungkin Eskalasi Ke Hal Yang Lebih Serius Maksudnya Ketika Hal Itu Dimulai Dengan Percakapan Di Aplikasi Message Atau Di Percakapan Kasual Seperti Bercandaan Yang Seksis Dan Mengintensikan Ke arah Yang Kurang Baik Dan Ada Pertanyaan Dari Kak Vicky Di Perundungan Yang Dilakukan Oleh Ketinggi Di Organisasi Atau Kolektif Seni Pada Pekerja Atau Anggotanya Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Tidak Ada Landasan Hukumnya Untuk Kasus Seperti Ini Mungkin Perundungan Ini Dalam Kasus Ketika Korban Speak Up Atau Mungkin Bisa Dijawab Oleh Katika Untuk Kasus Yang Berhubungan Dengan Kekerasan Seksual Atau Lecehan Dan Mungkin Oleh Kak Minin Dan Karara Untuk Mungkin Perundungan Yang berhubungan Dengan Kerja Emosional Atau Kerja Manajerial Dalam Sebuah Kekerasan Itu memang Hampir Selalu Ada Relasi Kuasa Kekerasan Terjadi Ketika Ada Ketimpangan Kuasa Antara Dua Orang Atau Lebih Misalnya Guru Kemurid Misalnya Kurator Keseniman Misalnya Sutradara Kepada Aktor Kemudian Pendana Kepada Kepada Beneficierinya Jadi Memang Selalu Ada Relasi Kuasa Dimana Kadang-kadang Ini yang Membuat Susah Diungkap Atau Susah Ditindak Karena Korbannya Sendiri Punya Konsekuensi Yang Besar Ketika Dia Speak Up Dari Mulai Konteks Yang Paling Kecil Seperti Misalnya Kolektif Atau Komunitas Sampai Ke Yang Besar Seperti Misalnya Kasus Yang Kita Tahu Sekarang Di KPI Nah Yang Yang bisa kita Lakukan Memang Menggalang Kekuatan Sudah Pasti Menggalang Solidaritas Disinilah Solidaritas Benar-benar Bermain Dengan Adanya Solidaritas Maka Kita Bisa Mengangkat Isu Ini Ke Platform Yang Lebih Kuat Dan Juga Tentunya Tidak Bisa Terus-terusan Kayak Yang Tadi Saya Bilang Kita Bisa Terus-terusan Relay Memaksa Atau Mendorong Atau Encourage Korban Untuk Speak Up Speak Up Tetapi Membiarkan Dia Begitu Saja Ketika Dia Diserang Habis-habisan Setelah Speak Up Jadi Memang Berdiri Bersama Korban Mempercayai Korban Dan Mengubah Mindset Orang Terhadap Perempuan Yang Berbicara Itu Penting Banget Terima kasih Ketika Sedangkan Untuk Pendungan Yang terjadi Mungkin Di Organisasi Atau Kolektif Seni Yang Ada Dengan Kerja-kerja Emosional Mungkin Kak Nini Oke Kalau Aku sih Ngeliatnya Disini Setuju Dengan Tika Dan Ingin Menambahkan Soal Memperkuat Solidaritas Aku Ngeliatnya Disini Kita Harus Banget Untuk Mempererat Jejaring Antara Kita Sendiri Dengan Yang lain Jadi Selama Ini Kalau Aku Perhatiin Kan Sudah Banyak Inisiatif Yang Timbul Untuk Menangani Kekerasan Berbasis Gender Misalnya Di Berbagai Tempat Di Ekosistem Seni Nah Kayaknya Aku Ngeliat Bahwa Kantong Kantong Kecil Ini Perlu Disatukan Supaya Jadi Lebih Kuat Sehingga Kesadarannya Juga Untuk Melapor Kemana Itu Jadi Lebih Lebih Besar Lagi Jadi Udah Gak Tahu Lagi Harus Ngadu Kemana Jadi Lebih Tahu Harus Ngadu Kemana Dan Itu Kayaknya Kita Beneran Harus Merapatkan Barisan Yang Kedua Adalah Pentingnya Memiliki Atau Tergabung Dalam Serikat Atau Asosiasi Yang Memang Punya Program Penanganan Terhadap Kasus-kasus Seperti Ini Nanti Mungkin Rara Juga Bisa Jelaskan Lebih Lanjut Tapi Memang Fungsi Dari Serikat Serikat Ini Adalah Untuk Mendampingi Dan Membantu Jika Terjadi Hal-hal Yang Semacam Itu Apakah Itu Perundungan Ataukah Itu Kekerasan Berbasis Bagaimana Nanti Kita Menguatkan Itu Aja Supaya Teman-teman Yang Menjadi Korban Bisa Tahu Harus Larinya Kemana Gitu Kali Kalau Dari Aku Terima kasih Kanin Kalau Dari Kak Rara Ya Setuju Sama Kak Ketika Dan Mungkin Kalau Misalnya Perundungannya Terjadi Di Tempat Kerja Jadi Yang Melakukan Itu Pemberi Kerja Lagi-lagi Relasi Kuasanya Itu Sangat Pimpang Pasti Belum Lagi Ada Kebutuhan Ekonomi Di Situ Dimana Ketika Kita Speak up Untuk Satu Kasus Yang Mungkin Lebih Berhubungan Dengan Tadi Isu-isu Yang Beban-beban Kerja Emosional Atau Misalnya Tadi Isu Kerasan Seksual Itu Konsekuensinya Adalah Kehilangan Kehidupan Jadi Memang Jauh Lebih Kompleks Pastinya Tapi Solidaritas Dan Berserikat Dan Berkolektif Itu Bisa Meningkatkan Kemungkinan Si Pelaku Untuk Terekspos Dan Diadili Baik Itu Yang sebaik Secara Hukum Yang benar-benar Adil Tapi Karena Misalnya Sistem hukum Yang adil Juga Ya Seburuk-buruknya Mungkin Dia bisa Dikuarkan Atau Dimita Pertanggung Tapi Kalau Misalnya Perundungan Terjadi Dalam Komunitas Dalam Serikat Itu Sendiri Atau Di Dalam Kolektif Itu Sendiri Banyak Sebenarnya PR-nya Itu Juga Satu Lapisan Lagi Di Dalam Keterasan Yang Terjadi Di Dalam Keseharian Kita Perlu Memikirkan Ulang Lagi Bagaimana Sebenarnya Cara Kita Menjalani Sebuah Komunitas Kolektif Serikat Yang Demokratis Karena Seringkali Kita Atas Judulnya Kolektif Komunitas Kesannya Setara Demokratis Tapi Ternyata Cara Mengambil Keputusan Cara Kita Bekerja Itu Sama Sekali Demokratis Sama Kirarkis Malah Memperparah Relasi Kuasa Yang Timpang Sering Terjadi Jadi Mungkin Kita Perlu Memikirkan Ulang Lagi Ketika Kita Ngomong Kita Komunitas Misalnya Kita Brotherhood Apakah Kita Benar-benar Menjunjung Nilai-nilai Kestaraan Apakah Perempuan Benar-benar Punya Posisi Yang Setara Dalam Bersuara Di dalam Bidang Apapun Nah Itu Juga Perlu Bukan Cuman Kesadaran Tapi Perubahan Perlaku Dan Mungkin Menyediakan Ruang Aman Atau Misalnya Ada Disini Sekarang Ada Difusi Gender Ada Yang Lebih Fokus Lagi Untuk Memeriksa Lagi Apakah Akan Terjadi Potensi Perasaan Seksual Dalam Tubuh Serikat Itu Sendiri Ini Tugas Umur Hidup Kita Maksudnya Gak Cuman Serikat Atau Koalisi Atau Komunitas Yang Mungkin Pengennya Dilihat Woke Atau Dimana Yang Pasti Ada Kejap Keterasan Seksual Tapi Semua Institusi Kita harus Kejap Kembali Ini Tugas Bersama Tapi Harus Dimulai Menurut Tadi Dari Kesadaran Itu Menjadi Menciptakan Ruang Menciptakan Sebuah Kerjakan Atau Mekanisme Sesederhana Itu Lebih Demokratis Itu Susah Tapi Harus Ada Karena Kalau Nggak Kita Mulai Tadi Kalau Dari Presentasinya Kita Susah Menjadi Masyarakat Yang Lebih Baik Karena Mungkin Kalau Misalnya Kita Semua Terasing Tidak Berkolektif Tidak Mulai Dari Suatu Mekanisme Itu Bingung Terlalu Liar Akhirnya Jadi Penghakiman Masal Seperti Cancer Culture Dan lain-lain Yang Seringkali Malah Tidak Melindungi Korban Apapun Korbannya Korban Perundungan Perundungan Atau Kekerahan Seksual Seringkali Malah Traumatizing Kalau Dari Observasiku Dan Itu Kenapa Kita Harus Berhati-hati Ketika Membicarakan Ini Perlu Ada Semacam Support System Sebelum Kita Benar-benar Berani Untuk Speak up Dan Yakin Bahwa Konsekuensinya Itu Kita Punya Dukungan Untuk Melawan Arus Yang Sangat Keras Dan Berseberangan Memang Sebenarnya Kalau Dipikirkan Kembali Cancel Culture Adalah Satu Sanksi Sosial Yang Paling Mudah Ditempuh Ketika Menyikapi Kasus-kasus Seperti Ini Ini Ada Pertanyaan Juga Dari Kanina Apakah Ada Koneksi Dari SKKNI Dengan Perlindungan Pekerja Dan Serikat Pekerja Kalau Iya Skemanya Seperti Apa SKKNI Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Mungkin Ini Kalau Pertanyaan Tentang Pelindungan Pekerja Dan Serikat Pekerja Akan Lebih Cocok Untuk Kak Rara Kayaknya Ini Lebih Ke Mbak Anjil Karena Menurutku Sendiri Relasiknya Bisa Eksploitatif Juga Jadi Karena Ketika Standar Kompetensi Mengikuti Sistem Ekonomi Yang neoliberal Mungkin Mempentingkan Pasar Mempentingkan Industri Ketimbang Para Pekerjanya Ada Kemungkinan Justru Membutuhkan Serikat Pekerja Lebih Kuat Agar Tidak Terjadi Relasi Kerja Tadi Yang Eksploitatif Itu Kalau Dari Perspektifku Karena Aku Mungkin Justru Ngerasain Dengan Misalnya Jargon-jargon Entrepreneurship Atau 4.0 Atau Misalnya Tadi Flexible Worker Semua Selalu Dilukis Atau Digunakan Dalam Konteks-konteks Yang Selalu Positif Tapi Realitasnya Sebenarnya Tidak Perumlahkan Riset Padahal Yang Mendam Tapi Bahan Kita Lihat Pengalaman Kita Sendiri Dan Teman Sekitar Justru Sangat Merentankan Dan Membuat Kita Merentankan Diri Kita Sendiri Secara Sekarela Sama Seperti Kasus Yang Di Keterasan Seksual Kita Perempuan Seringkali Menormalisasi Keterasan Jadi Ada Keterasan Seksual Dan Keterasan Yang Berbasis Mungkin Kelas Jadi Keterasan Yang Terjadi Tempat Terja Bukan Seksual Tapi Kondisi Kerjanya Dan Itu Bisa Sekali Dipicu Oleh Di Program-program Besar Pemerintah Yang Abai Terhadap Hak-hak Pekerja Jadi Menurutku Justru Relasi Ini Yang Perlu Kita Tapi Memang Kalau Misalnya Memikirkan Kembali Tentang Kesadaran Kita Semua Sebagai Pelaku Dan Pekerja Seni Dan Kreatif Terhadap Kekerasan Yang terjadi Di Sekitar Kita Atau Mungkin Terhadap Diri Kita Sendiri Saya Penasaran Tentang Temuan Yang Dilakukan Oleh Karara Di Sindikasi Dan Kaninin Di Koalisi Seni Tentang Seberapa Besar Kesadaran Pekerja Seni Di luar Sana Tentang Kekerasan Yang ada Dan Apa Saja Bentuknya Baik 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 Untuk Kekerasan Seksual Maupun Kekerasan Yang Dalam Artian Berhubungan Dengan Kerja Atau Labor Dan Posisi Pekerja Seni Sebagai Precarious Labor Mungkin Bisa Dari Kaninin Oke Jadi Kemarin Memang Kebetulan Si Riset Yang Kami Lakukan Tidak Fokus Sekali Mendalami Tentang Kekerasan Tapi Kalau Bisa Menjawab Mungkin Seberapa Jauh Kesadaran Para Pekerja Akan Eksploitasi Yang Dialami Dia Mungkin Kayak Yes And No Mereka Sadar Biasanya Juga Terkait Banget Sama Posisi Mereka Berada Di Lembaga Atau Perusahaan Atau Organisasinya Gitu Ketika Mereka Dijadikan Pengambil Keputusan Bersama Dengan Pemimpin Yang Lain Setara Maka Mereka Punya Keinginan Lebih Dan Bisa Memiliki Daya Tawar Yang Lebih Kuat Mungkin Bisa Dibilang Jadi Kalau Ada Sesuatu Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Atau Sesuai Dengan Haknya Mereka Bisa Lebih Memperjuangkannya Yang Jadi Masalah Adalah Ketika Posisi Mereka Itu Bukan Posisi Pimpinan Melainkan Posisi Staff Posisi Staff Yang Mungkin Tadi Mereka Sebutkan Dan Aku Tadi Mention Soal Motivasinya Tinggi Untuk Kerja Di Seni Mereka Cinta Cinta Sama Kerjaan Ini Sehingga Untuk Bisa Menegosiasikan Hal-hal Yang Tidak Sesuai Sama Haknya Itu Jadi Sulit Sekali Dan Bahkan Mereka Disibukkan Dengan Pekerjaannya Bahkan Sampai Tidak Sempat Lagi Misalnya Merasakan Pusing Kepala Atau Sakit Itu Tidak Diperiksa Ke dokter Itu Jadi Temuan Kita Juga Dan Beberapa Hal Yang Misalnya Ada Masalah Yang Ingin Di Diangkat Dan Dibicarakan Tidak Pernah Mendapat Solusi Yang Konkret Atau Malah Hanya Buang-buang Energi Akhirnya Mereka Yaudah Berserah Diri Kita Kerja Biasanya Memang Dialami Posisi Posisi Yang Staff Jadi Agak Lebih rentan Sangat Terkait Jadi Tidak Hanya Perempuannya Tapi Posisi Tadi Soal Kesadaran Kalau Menurut Aku Ada Tapi Memang Kalau Kita Bicara Khusus Kerja Emosional Ini Memang Istilah Yang Cukup Baru Bagi Narasumber Kita Beberapa Narasumber Nanyain Lagi Sebenarnya Definisinya Seperti Apa Dan Ternyata Setelah Kita Jelasin Dan Kita Probing Oh Ternyata Memang Itu Dilakukan Dengan Sangat Intens Tapi Mereka Menganggapnya Itu Sebagai Bagian Yang Terberi Terberi Dari Deskripsi Kerjanya Bahkan Tidak Dibrief Kalau Konsep Awalnya Kerja Emosional Itu Kan Kalau Dari Hosh Tidak Yang Tidak 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 Dari Ter konservasiku dan pengalamanku sendiri mungkin. Jadi kesadaran itu ada, dan itu sebenarnya seringkali tidak diekspresikan dalam bentuk protes-protes yang menggunakan kerangka berpikir yang terlalu rumit atau kritis, tapi justru dalam keseharian. Saat May Day, sudah dua kali May Day aku turun, disitu biasanya aku turun bersama teman-teman serikat kerja industri kreatif dari sindikasi. Kalau teman-teman lihat poster-posternya, sebenarnya sudah kelihatan bahwa kita semua tahu bahwa apa yang kita alami di dalam kerja-kerja industri kreatif maupun seni itu eksploitatif dan sangat tidak layak. Ada dua hal yang belakangan aku observasi menjadi suatu tren, tren dalam jadi banyak orang yang membagikan perasaan atau pengalaman yang sama, tapi juga di satu sisi di normalisasi. Yang satu, itu sakit lambung, jadi GERD, MAH, asam lambung naik, atau apa tuh, heartburn gitu ya. Yang kebanyakan itu sudah pasti karena lifestyle yang buruk, kerja-kerja yang panjang, kerja di malam hari, tidur yang kurang, itu sangat mempengaruhi lambung kita ya, sudah pasti gitu. Dan yang kedua, urusan kesehatan mental yang semakin eksplisif, kita bisa lihat di media sosial maupun ketika ngobrol-ngobrol sama teman-teman, banyak sekali bekerja industri kreatif, itu yang sekarang memang harus membutuhkan bantuan profesional untuk mengatasi trauma-trauma maupun kesehatan mentalnya yang sebenarnya diakibatkan oleh kemiskinan bisa dibilang, dan kondisi kerja yang tidak pasti lagi gitu ya. Yang serba fleksibel, serba tidak ada bisa dibilang gitu ya. Dua hal ini aku merasa beberapa tahun ini mengemuka sekali di media sosial dan di pertemananku sendiri, di circle-circle di luar pertemananku sendiri juga. Dan sebenarnya itu menjadi bukti ya, menjadi suatu penanda bahwa Amin salah, Amin salah di sini. Dan kita semua tahu bahwa ini salah, dan di dalam diri kita juga kita tahu salah. Cuman kesulitan untuk mengartikulasikan bahwa ini salah, atau kedua, untuk mendapatkan akses yang bisa membawa kita keluar dari sisi siklus ketertindasan ini lah bisa dibilang, itu juga susah sebenarnya, segampang itu. Karena, kayak tadi Minin bilang, banyak dari pekerjaan di dunia ini sangat mencintai apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan tidak ingin menukar apapun dengan perasaan atau kepuasan batin yang kita terima dari pekerjaan-pekerjaan ini, atau kerja-kerja ini, bahwa bukan pekerjaan, kerja-kerja ini, kerja seni, kerja kreatif gitu. Karena bukan cuma berhubungan dengan tadi penghidupan, tapi juga dengan eksistensi diri kita, dengan identitas, nah hal-hal ini kan sangat eksistensial ya, jadi ketika misalnya, misalnya saya harus melepaskan kerja sebagai musisi karena penghasilannya tidak seberapa gitu, terpaksa harus bekerja full time di bank misalnya gitu, itu akan membuat saya dihilangan mungkin separuh atau sangat banyak dari diri saya. Nah ini konsekuensi emosional dari ekosistem atau industri seni dan kerja kreatif yang tidak berpihak pada pekerja seperti ini lah. Jadi kalau misalnya kita merasa nggak ada harapan, buat apa kan sebenarnya kita mengeluh? Nah aku merasa ada sentimen atau tren seperti ini di mana teman-teman pekerja yaudah deh kita normalisasi aja, terima aja, bersyukur aja. Seringkali akhirnya tuh kesana gitu, jadi memang kita harus bersyukur dalam keseharian, tapi ada juga yang bersyukur karena ada helplessness ya, kita merasa kok kayak nggak ada ya ujungnya gitu, nggak ada terang di ujung lorong ini yang gelap ini gitu, dan itu yang harus kita ubah bahwa ada alternatif gitu, ada serikat, ada koalisi, ada asosiasi, ada organisasi-organisasi yang mau mendengarkan dan mengumpulkan suara-suara ini supaya kondisinya berubah. Mungkin nggak langsung ya dalam semalam, mungkin butuh beberapa generasi mungkin untuk mengubah ini, mengingat juga bukan cuma di level kebijakan yang tidak berpihak, tapi juga kesadaran masyarakat tadi yang masih udahlah terima aja udah bersyukur loh dapat kerjaan yang 200 ribu per bulan, itu tuh lebih dari apa yang kamu butuhin gitu kan. Kadang ada itu gitu, sentimen itu, itu yang harus kita ubah. Dan cara mengubah, cara pandang terhadap sesuatu, ini kan butuh waktu ya, nggak bisa semalam, dua malam, bahkan setahun, berorganisasi, mungkin butuh beberapa generasi. Nah, kupikir merawat harapan bahwa ada kesempatan untuk mengubah itu, itu penting sih. Untuk akhirnya kesadaran yang tadinya mungkin akan atau disimpen diem-diem di dalam pikiran masing-masing atau dalam hati gitu. Itu bisa lebih vokal, bisa tersalurkan, dan menjadi kekuatan sih. Kekuatan politis untuk mengubah bijakan, mengubah keadaan publik gitu ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak gitu. Aku rasa itu sih, dan forum-forum seperti itu penting banget, karena mungkin teman-teman di sini ada yang merasakan hal yang sama ya, mau itu kekerasan tadi di relasi kerja maupun seksual gitu. Tapi bingung, takut, dan ngerasa nggak ada harapan. Di sini mungkin teman-teman lebih pengen ngasih tahu kalau ada loh alternatif, dan harus kita bangun, nggak bisa cuma, oh ada gitu. Kita diem aja, tapi harus dibangun ruang-ruang alternatif itu sih. Dan kalau ngelihat beberapa tahun ini sih, sepertinya banyak harapan sih. ngelihat gerakan di misalnya Women's March gitu ya, dan bagaimana kelompok-kelompok perempuan yang bersuara soal kekerasan seksual semakin banyak, semakin vokal, dan semakin kita bisa meminta pertanggung jawaban pelaku beberapa tahun ini ya, bisa loh kita itu. Aku rasa itu juga harus, harapan seperti itu harus kita rawat terus di bidang-bidang lain, di kerasan-kerasan untuk lain. Terima kasih, Karara. Ini ada pertanyaan yang berhubungan juga di kolom chat, kalau sampai saat ini sejauh mana asosiasi profesi yang sudah ada di Indonesia memberikan perlindungan kepada para profesionalnya? Apakah ada casenya? Mungkin Karara bisa memberikan beberapa case yang mungkin Karara tahu dari sindikasi atau di luar sana mungkin? Kalau spesifik ini aku nggak hafal, dan mungkin kalau spesifik perempuan juga aku nggak hafal. Jadi memang kalau di sindikasi memang ada divisi yang khusus ya, membantu mengadvokasi para pekerja ketika mereka mengalami pengalaman-pengalaman kerja eksploitatif gitu. Misalnya nih contohnya kayak invoice nggak cair gitu ya. Jadi cairnya udah 2 tahun, maksudnya kita teror terus nggak dicari-cari. misalnya komis-komis seperti itu, atau di PHK secara sepihak gitu. Jadi dipecat secara pihak. Yang saya tahu tuh ada beberapa, ada banyak sebenarnya yang sukses, cuman memang yang lebih tahu tentunya divisi tersebut. Tapi ada banyak sih misalnya yang dia dipecat secara sepihak di sebuah media, semua grup media gitu, seorang fotografer gitu. Akhirnya dibantu diafokasi sama teman-teman serikat sindikasi, dan akhirnya dia bisa mendapatkan haknya sih. Jadi kayak remunerasinya segala macem itu jadi adil, dimenangkanlah kasusnya. Hal seperti itu banyak. Sebenarnya kan fungsi serikat tuh seperti itu ya, melindungi pekerjanya gitu. Untuk mendapatkan haknya dari generasi kerja yang sepihak, atau yang tidak adil. Banyak sih sebenarnya. Cuman mungkin untuk spesifiknya bisa disindikasi. Kok ke teman-teman advokasi di sana. Dan sebenarnya ada juga kanal-kanal pengaduan, jadi seringkali terbuka untuk mendengarkan kasus-kasus juga, dan bisa mengarahkan. Karena banyak ya. Sebenarnya banyak sekali yang mengalami itu. Terutama freelancer ya. Kami merasa mungkin ya udahlah daripada, dari bayar sama sekali mendingan telat 2 tahun gitu. Tapi ternyata enggak juga gitu. Nah ini nih, aku rasa kita harus mulai vokal ya. Karena kayak misalnya aku pribadi pernah hampir, pernah kerja tanpa ada kontrak. Dan ketika diminta gitu tuh, terus mundur-mundur enggak jelas. Dan akhirnya tuh malah jadi semacam, ya jadinya lebih ke blacklist organisasi itu. karena dia sudah memperkerjakan, sudah memenuhi poin-poin kerjanya, tapi tidak dibayar. Yang kedua, invoice yang sangat lama, caurnya gitu. Sudah didorong-dorong segala macam. Tapi ketika misalnya timku bilang, oh yaudah kalau gitu kita bawa ke Serikat aja ya, langsung dibayar sih. Minggu kemudian. Itu kekuatan. Serikat. Ini harus berkolektif agar lebih kuat. Karena kalau sendiri, enggak bisa sih, kita enggak akan dibunuh sama sekali. Sulit sekali. Seperti ada ini ya, saying yang bilang, jalan sendiri bisa jalan jauh, jalan bareng bisa jalan lama juga sih. Kayaknya ketika kita bergabung, join forces itu memang suara akan lebih termifikasi dan juga mungkin bisa lebih didengar gitu. Ini juga ada pertanyaan, mungkin ini lebih cocok untuk Kak Ninin. Pertanyaannya adalah izin menanyakan, tadi dalam rekomendasi riset ke pemerintah, ada poin untuk adanya mekanisme penanggulangan resiko kerja dalam peraturan turunan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Ekonomi Kreatif dan pemantauan kebebasan berkesenian dengan fokus pada kekerasan berbasis gender dalam kerja seni. Bagaimana yang terjadi saat ini? Apakah sudah dimulai kolaborasi dengan pemerintah? Bagaimana step by step yang akan atau sedang dilakukan koalisi ataupun pemerintah dalam hal ini? Atau kan Ninin? Saya persilahkan. Mungkin aku cerita rencana jangka pendeknya dulu aja kali ya. Kalau sejauh ini kan koalisi seni sejak 2020 itu melakukan pencatatan terhadap pelanggaran kebebasan berkesenian. Nah di tahun ini kami berencana juga untuk melanjutkan itu dan nantinya inginnya akan masuk ke dalam pencatatan laporan 4 tahunan dari UNESCO. Laporan 4 tahunan ini sebenarnya memang jadi kewajiban negara untuk memberikannya ke UNESCO dan dari posnya itu belum pernah ada pencatatan tentang pelanggaran kebebasan berkesenian. Nah itu tuh memang ASUSnya bisa mencakup banyak hal sekali ya. Jadi nggak hanya pelanggaran acara kesenian tapi juga pelanggaran misalnya sifatnya ada kekerasan berbasis gender. Nah dari riset ini kita merasa memang hal itu perlu juga masuk gitu ya dalam skema pencatatan jadi penting gitu dan ketika nanti dilaporkan sebenarnya lebih untuk meningkatkan dia sebenarnya fungsinya karena dia sifatnya UNESCO ya dia fungsinya sebenarnya untuk shaming negara aja sih gitu bahwa eh ini nih udah ada segini kasus nih tahun ini terjadi gitu dan ini dilakukan oleh masyarakat negara atau masyarakat tapi terus belum misalnya bisa ditangani gitu. Nah di pos itu yang bisa mengisi itu bukan hanya negaranya langsung tapi negara membuka kesempatan kepada organisasi CSO ya baga soda masyarakat dan perkumpulan lainnya untuk ikut bergabung memperkaya pencatatan itu. Jadi apa yang ingin kita lakukan di ini udah melahir tahun tapi juga terus ke tahun depan adalah untuk memperluas gitu ya supaya bisa makin banyak orang nyatet dan kita gabungin catatannya kita kirim ke periodik report itu. jangka pendeknya itu tapi kemudian kita juga mikirin bagaimana ada tertera juga di rekomendasi risetnya untuk memperluas si aturan K3 ya aturan K3 kan selama ini sangat berbasis risiko fisik gitu. Nah mungkin ini bisa jadi titik masuk yang visibel aku nggak tahu ya tapi bisa jadi titik masuk yang menarik juga gitu untuk kita memperjuangkan perluasan itu terhadap risiko kesehatan mental. di luar itu sebenarnya rekomendasinya lebih ke level yang di lembaga dan perusahaan pemberi kerja ya jadi mendorong untuk mereka juga punya kebijakan sendiri juga gitu jadi kita nggak perlu menunggu merombak gitu ya semua undang-undang yang udah ada di atas sana gitu dan kita juga menungguin bagaimana nanti peraturan turunannya bisa mengakomodasi itu. tapi arahnya sih ke yang kodenial support dulu gitu ya baru yang lain-lain kayak gitu sih. Terima kasih kan Inin atas penjelasannya Oke thank you Dian. Mungkin Mas Sidderta yang dimaksud adalah kalau saya menjawabnya dari konteks kekerasan seksual karena pembaparan saya tadi tentang itu gitu ya apakah penggambaran kekerasan seksual di medium kreatif gitu apakah itu akan mempengaruhi bagaimana masyarakat berperilaku atau misalnya mencontoh karya tersebut gitu. Mungkin bukan hanya film tetapi juga mungkin tayangan televisi, iklan, dan sekarang juga konten digital ya karena kita menghabiskan sangat banyak waktu di gadget gitu sekarang dan menonton konten-konten digital. Jawabannya iya, pastinya apa yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi perilaku kita, perspektif kita, dan lain sebagainya. Nah maka dari itu apakah terus kemudian solusinya kemudian kita mengarahkan atau melarang konten-konten tertentu atau topik-topik tertentu untuk dibuat jadi karya. Nah kalau saya tidak setuju dengan pendekatan seperti itu saya tidak setuju dengan bentuk penyensoran dalam bentuk apapun gitu ya bahkan saya sendiri juga tidak against misalnya adegan kekerasan di film gitu apabila dia mempunyai konteks yang jelas gitu yang lebih penting buat saya adalah bagaimana kita mulai mengubah perspektif sebagai pekarya sebagai pembuat karya gitu bagaimana misalnya perempuan itu direpresentasikan di dalam sebuah karya apakah dia menjadi subjek atau dia menjadi objek gitu ketika perempuan itu mempunyai dia pakai pakaian yang seksi gitu ya apakah memang ada konteks dia pakai pakaian yang seksi itu atau cuma hanya sekedar sebagai pemanis atau pemuas bagi penonton laki-laki gitu ya dan misalnya kita mau membahas kekerasan seksual gitu kita bisa lihat betapa berbedanya misalnya saya suka banget ya saat nonton WarCop itu masih menghibur buat saya sampai hari ini tetapi ada banyak hal di film-film WarCop yang problematis banget yaitu bagaimana perempuan itu digambarkan sebagai objek aja gitu dan kadang-kadang ada kayak skit-skit kayak lagi jalan terus sandung kulit pisang terus tau-tau pas mendarat megang dadanya perempuan nah hal-hal kayak gitu itu jadi humor sehingga ini jadi masalah gitu kan ketika kekerasan seksual itu digambarkan sebagai sesuatu yang lucu, lumrah itu jadi masalah tetapi di film-film seperti misalnya Possessive gitu karyanya Edwin atau misalnya Penyalin Cahaya yang baru-baru ini dikeluarkan di Regas Batu maaf-maaf Regas saya nggak bisa pronounce nama lengkapmu tapi film ini bagus sekali menggambarkan layer-layer kompleksitas dari kekerasan seksual bukan hanya soal nafsu tapi juga soal power, soal relasi kuasa dan lain sebagainya jadi perspektif menentukan bagaimana isu-isu ini kemudian digambarkan representasi juga menentukan bagaimana perempuan dan minoritas gender, minoritas etnis, minoritas agama itu dipandang gitu ketika kita digambarkan secara stereotypical maka penonton yang mengkonsumsi juga akan mengadopsi nilai tersebut dari tontonannya seperti itu sih tapi apakah kemudian kita harus membuat satu set larangan-larangan atau anjuran-anjuran karya-karya seharusnya begini begitu mempunyai pesan moral ini itu tentu tidak karena moralitas itu berbeda standarnya di setiap negara di setiap suku di setiap bahkan di setiap komplek, di setiap keluarga di setiap RW, di setiap RT itu punya set of moralsnya sendiri-sendiri dan itu tidak bisa kita seragamkan yang bisa kita dorong adalah bagaimana kita mengangkat atau membuka kesadaran perspektif keadilan terutama khususnya dalam penggambaran-penggambaran kelompok-kelompok marginal di media termasuk juga bagi konten-konten creator karena disinilah sekarang yang jadi konsumsi utama anak-anak penerus penerus kita jadi berasa tua banget ya begitulah terima kasih Mas Hidarta terima kasih Kak Tika dan ada pertanyaan yang berhubungan ketika suatu saat ingin melaporkan kasus-kasus mungkin kekerasan atau kecehan berbasis gender paling tepat ke siapa atau kemana mungkin Kak Tika bisa memberikan referral atau rekomendasi Kak selalu saya nyenyir ya setiap kali ada pertanyaan seperti ini karena saya berharap saya tuh punya jawabannya gitu tetapi pada kenyataannya saya juga nggak punya jawaban yang memuaskan gitu jadi rasanya tidak bertanggung jawab kalau saya langsung bilang laporkan langsung ke polisi atau laporkan ke rektor atau laporkan ke HR gitu ya kayaknya seringkali kita juga melihat kasus-kasus seperti ini akhirnya ya seperti yang saya bilang itu korbannya sudah mengalami kekerasan seksual menjadi korban lagi di dalam sistem yang memenyudutkan mereka gitu tapi penting juga untuk kata Rara tadi menghidupkan harapan ya Ra menjaga harapan bahwa yang tadi seperti saya bilang menggalang solidaritas dulu sebelum kita mengajak korban untuk melapor atau menjaga membuka kesadaran teman-teman dulu sebelum kita mengencourage korban untuk melapor speak up di media sosial bahkan gitu itu juga bisa tapi opsi itu ya akhirnya kembali lagi kepada korban korban yang kemudian memilih secara sadar dengan mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang mungkin akan ia hadapi dan jadilah kawan yang baik dalam menemani dia atau mendampingi dia melewati semua yang akan dia hadapi ketika dia speak out ini bukan sama sekali encouragement kepada kawan-kawan untuk tidak bicara bicara itu penting sekali untuk bersuara tentang kekerasan seksual yang dialami itu penting sekali bahkan akhir-akhir ini dalam beberapa tahun terakhir saya merasakan sekali betapa berbedanya apa namanya conversation sekitar kekerasan seksual dibandingkan misalnya 10 tahun yang lalu dalam pemaparan saya tadi juga saya cerita saya mengalami penecehan tahun 2006 di atas panggung kemudian tahun berapa 10 tahun kemudian baru saya bisa ngomongin ini ke teman-teman karena akhirnya sudah jadi conversation sudah jadi sesuatu yang lumrah untuk dibicarakan gitu kan jadi berbicara itu penting sekali dan saya encourage semua orang untuk bicara dan kita juga melihat banyak kemajuan dan kemenangan pada korban-korban yang bicara tetapi saya juga mengatakan bahwa itu realistically ini mempunyai konsekuensi-konsekuensi dan itu yang sedang kita coba untuk ubah bahwa perempuan yang bicara seharusnya tidak mengalami konsekuensi-konsekuensi yang masih mereka alami sekarang gitu itu kenapa kita ada di sini hari ini dan berbicara soal ini gitu supaya kemajuan pesat yang kita rasakan hari ini ketimbang 10 tahun yang lalu bisa lebih pesat lagi dan bisa dirasakan perubahannya ke depannya terima kasih Kak Tika ini aku ada pertanyaan juga sih sebenarnya ketika memang korban diberikan pendampingan sebenarnya itu pelaku mungkin kalau misalnya berharap pada proses pengadilan atau hukum yang yang diajukan ke polisi atau ke ya tingkat yang lebih tinggi itu akan mungkin lebih panjang dan susah gitu prosesnya tapi sebenarnya sendiri sebagai bentuk sanksi yang paling tepat yang bisa dilakukan oleh ekosistem terhadap pelaku kekerasan itu sebenarnya apa sih Kak yang cukup mungkin apakah hanya sekedar di ban atau di cancel saja sudah cukup atau misalnya kayak sebenarnya dia yang lain gitu Sebenarnya cancel itu apa artinya menurut dia? Mungkin lebih kayak di playlist mungkin ya istilahnya atau mungkin ditutup di cancel gitu jadi apakah dia karena kan sekarang kita sering banget denger istilah cancel culture cancel culture ya tadi Rara udah Rara atau Dian mungkin bahkan menyebut sedikit bahwa cancel culture ini adalah produk dari kegagalan kegagalan sistem sebenarnya gitu karena kalau misalnya sistemnya bekerja kalau misalnya kita melapor itu ditanggapi dengan baik dan korban itu bisa mendapat keadilan di dalam sistem maka tidak perlu sebenarnya ada cancel culture gitu kan tapi karena itu tidak bisa kita dapatkan jadi sebaik-baiknya keadilan yang bisa kita dapat ya mungkin dengan outing si pelaku di forum yang informal di ruang-ruang informal kayak media sosial dan apa yang kita kenal dengan cancel culture sekarang ini gitu ya terus jadi rame terus udah gitu apa namanya setelah kasusnya selesai gitu atau orang-orang mulai bosan dan beralih ke kasus berikutnya sudah selesai seperti itu saja gitu apakah korban akan mendapatkan kepuasan dengan melakukan itu aku pikir itu bukan sebuah bentuk keadilan ya sebenarnya gitu karena kemudian seperti yang terjadi sudah-sudah gitu mungkin pelaku itu di di apa namanya di blacklist atau misalnya dirudung di media sosial oleh netizen gitu kan tapi di saat yang bersamaan korbannya juga mengalami hal yang sama ketika dia mencari keadilan di luar sistem gitu bahkan lebih dari pelakunya kadang-kadang orang yang membela korban sekalipun juga dirudung oleh netizen gitu kan terlebih kalau misalnya pelaku yang alleged pelakunya itu adalah seorang yang punya influence gitu orang yang orang yang terkenal gitu misalnya jadi itu bukan sense of justice menurut aku itu bukan keadilan gitu ya tetap menurutku yang harus kita upayakan untuk ubah adalah sistem gitu karena suka nggak suka sama sistem hukum kita hidup di negara hukum dan mau nggak mau itu adalah proses bukan mau nggak mau ya justru mau bahwa itu adalah hak kita sebenarnya untuk mendapat mendapat keadilan di sistem hukum itu adalah hak kita gitu jadi kita melihat ini seperti sebuah kemewahan gitu kayak sesuatu yang kayak fantasi mimpi yang belum ngesampean tetapi sebenarnya ini hak kita ini hak yang sangat dasar gitu untuk mendapatkan keadilan di sistem gitu cancel culture ada apa namanya hukuman yang sebenarnya tepat untuk pelaku itu apa sih apakah di cancel di blacklist segala macam it's not for me to say karena memang bukan begitu seharusnya karena halnya itu tertulis di dalam undang-undang gitu kan tetapi sayangnya undang-undang yang kita punya terkait kekerasan seksual saat ini sama sekali belum mencakup belum mumpuni gitu kita sudah mendorong rencana undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS sejak tahun 2015 atau 2014 bahkan tapi sampai saat ini masih terkatung-katung nasibnya gitu jadi itu sih dia sekali lagi ya gitu enaknya diapain nih pelaku gitu kalau mikirin maunya kita sih kadang-kadang suka jadi mental mob mentality juga gitu tetapi bukan itu jawabannya kembali lagi harusnya ada hukum yang jelas yang mampu menjawab pertanyaan itu gitu terima kasih Kak Tika mungkin ini pertanyaan terakhir dari Paris seni kerap kali diidentifikasi sebagai bagian dari kerja emosi dimana sisi humanis kerap diangkat oleh para seniman menurut para pembicara mengapa peristiwa-peristiwa yang sudah dipaparkan tadi masih setiap kali terjadi dan seharusnya seni bisa menjadi ruang aman karena alasan humanis tadi terima kasih mungkin ini bisa sekalian sedikit kata-kata terakhir gitu sebelum kita menutup sesi ini di Kak Rara Kanimin dan Kak Tika silahkan kata-kata terakhir oke pertanyaannya bagaimana 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 peristiwa peristiwa yang sudah dipaparkan tadi masih setiap kali terjadi padahal seharusnya seni bisa menjadi ruang aman karena alasan humanis tadi jadi kenapa hal ini masih terjadi mungkin simpelnya seperti itu itu apa ya suatu kondisi yang sangat ideal ya sangat utopis sekali kalau memang seperti itu cuman mungkin aku gak bisa ngomong di semua bidang kesenian karena setiap bidang juga punya cara kerja sendiri punya ekosistemnya sendiri yang lebih spesifik gitu tapi kalau misalnya kita ngomongin seni sebagai kerja industri kreatif sebagai industri berbeda dengan kerja kerja seringkali tidak bisa terlepas dari relasi kuasa ya jadi relasi yang hirarkis dimana ada yang lebih memiliki akses ke modal dan yang tidak gitu jadi relasi yang timpang ini yang akan selalu menciptakan tadi eksploitasi atau relasi yang tidak yang tidak setara gitu yang perlu dipikirkan sebenarnya bukan kenapa nih seni yang katanya suka humanis segala macam kok bisa menciptakan orang yang tidak humanis tapi lebih ke sistem ekonominya sih karena sistem ekonomi kita hari ini memang yang justru berpihak pada mereka yang pemilik modal gitu jadi seringkali pekerja mau itu bidang apapun ya apalagi seni yang lebih baik kerja di bidang-bidang atau ruang non formal itu malah terpinggirkan terasingkan gitu ter dibuat menjadi lebih rentan yang kita harus pikir ulang sebenarnya relasi ekonominya sih cara kerja sesuatu kita gitu ini tentu PRM sangat besar juga bukan cuma buat buat kebijakan tapi cara kita melihat bagaimana kita menjalani suatu sistem ekonomi apakah memang relasi yang lebih dimana ada satu orang yang dapat lebih banyak gitu ya karena dia manajernya tapi tidak transparan juga penghasilannya berapa segala macam itu adalah relasi kerja yang kita inginkan gitu apakah misalnya ada cara-cara lain misalnya banyak teman-teman yang sedang mengupayakan misalnya kooperasi tapi bukan kooperasi cuma sekedar simpan pinjam tapi bagaimana menjalankan nilai-nilai kooperasi itu dimana semua orang bisa punya akses atau memiliki suatu usaha bersama gitu ini juga karena ini akan menentukan bagaimana nanti kerja seni itu ditempatkan karena kan seni itu tidak tiba-tiba hidup di ruang yang pakup ya kecuali kita kayak nggak pernah murni ada tanpa ada transaksi di situnya apalagi kita sedang berbicara di forum seperti ICAP gitu ya seni kan di sini bisa dibilang menjadi subjek maupun objek dari apa yang kita diskusikan hari ini nah bagaimana seni itu ditempatkan bagaimana pekerja seni itu ditempatkan itu kan di dalam satu relasi ekonomi nah seperti apa relasi ekonomi yang kita inginkan kurasa itu juga harus kita pikirin sih banyak teman-teman yang sedang mengupayakan relasi ekonomi alternatif ada yang misalnya kita di berserikat ada yang bikin kolektif mungkin jadi penghasilan itu untuk menghidupi mereka bersama ada yang sedang mengupayakan sistem alternatif seperti Bitcoin dan lain-lain gitu ya sistem finansial yang alternatif banyak sebenarnya nah itu bagaimana juga ini kan cuma cara ya cara-cara itu juga humanis nah belum tentu sebenarnya karya kita humanis atau beraspirasi untuk terlihat humanis tapi cara kerja kita sangat-sangat eksploitatif itu normal sih jadi ya tadi misalnya kita bikin film yang kesannya berpihak pada perempuan padahal cara kerjanya sangat sekali tidak mengindahkan perspektif perempuan tidak inklusif terhadap suara atau pengalaman perempuan itu sendiri itu kan masih kita lihat kan hanya karena dia ingin terlihat woke atau feminis gitu atau berpihak pada perempuan tapi sebenarnya cara kerjanya mungkin tidak atau bahkan dia mengeksploitasi pekerjanya membayar upah pekerja yang sangat rendah itu juga bukan hal yang bukan menjalankan satu sistem ekonomi yang feminis yang sharing gitu ya jadi masih banyak sih PR-nya yang pasti itu dia perlu kita lihat adalah dia berdiri atau hadir atau hidup di dalam sistem atau konteks ekonomi yang seperti apa karena ketika itu aja eksploitatif ya pasti kemungkinan besar dia dikomodifikasi ya jadi cuma dijual untuk kepentingan segelintir orang orang-orang yang punya akses kekuasaan itu akan terus terjadi di dalam sistem yang kintang Terima kasih Kak Rara mungkin dari Kaninin Oke tadi Rara udah lengkap banget ya tapi aku mau garis bawahi disini yang tadi Rara bilang soal apa yang ada dibalik kerja seni itu dari sebuah karya seni itu ya ini kutipan favorit aku dari Hito Steyerl nih dia itu selalu bilang ah seni yang politis itu sangat membosankan kenapa? karena orang ngomongin kontennya doang tapi gak ada orang yang ngomongin bagaimana seni karya itu bisa tercipta politik seperti apa yang terjadi di belakangnya sebelum karya itu jadi gitu ya dan disini kayaknya memang udah saatnya kita mulai fokus ke situ gitu ya proses berkeseniannya itu kan gak cuma hasil akhirnya doang tapi semua kerja di balik layarnya itu dan itu beneran harus kita bongkar semua gitu dan menurut aku sih jangan sampai kita terjebak sama romantisme walaupun menurut aku itu juga sumber kekuatan ya kayak apa besarnya cinta kita sama apa yang kita lakukan di seni gitu ya itu jadi kekuatan yang besar tapi jangan sampai kita terjebak dalam sebuah romantisme bahwa seni ini hanya sekedar hobi gitu ya tapi seni ini juga menjadi bentuk kerja gitu ya bahkan sukarela pun gitu ya kalaupun dikerjakan secara sukarela selama itu ada pemberi kerja dan apa namanya pekerja itu jadi sebuah bentuk kerja gitu sehingga harus dipastikan juga misalnya bukan upah yang kita dapatkan dan mungkin bukan upah yang kita inginkan ada apa ya semacam remunerasi lain yang bentuknya sesuai dengan yang kita juga inginkan gitu jangan sampai kita berlarut dalam si tadi ya apa romantisme dan kekaburan relasi-relasi kerja itu gitu dan kemudian kita juga apa ya itu ya apa kesadaran tentang ketimpangan kuasa yang dimana kuasa itu sangat cair ya bisa bisa kita ambil alih dan bisa kita pakai gitu tapi juga ketimpangannya itu kan macem-macem gitu ya jadi gak cuman gender aja gender kelas posisi dalam sebuah apa lembaga atau tempat kerja sehingga buat kami juga setelah mengaksanakan riset ini kita juga ngerasa yang penting banget untuk punya suara yang setara ketika sebuah lembaga atau apa ya perusahaan atau kolektif itu mengambil keputusan gitu sering banget mendengar cerita bahwa yang paling eksploitatif yang paling eksploitatif itu sebenarnya yang kolektif gitu karena banyak kekaburan di sana gitu dan berbasis kekeluargaan nah itu yang juga harus kita cermati gitu ya ketika keputusan itu diambilnya bagaimana caranya apakah hanya satu orang yang menentukan ataukah semua anggota kolektif bisa bersama-sama apa ya hurun-rembuk di situ gitu itu menurut aku juga jadinya penting jadi itu aja sih kalau dari kami dari koalisi senia terima kasih kan ini dan terakhir dari Katika oke saya juga beberapa kali mendengar gitu itu dari teman-teman sesama seniman gitu ya ketika misalnya ada kasus sekali lagi konteks saya kekerasan seksual gitu ketika ada kasus kekerasan seksual kok bisa ya di skena ini ya padahal mereka buka kita tuh bukanya liberal gitu kan kita bukanya apa namanya anarchy equality gitu kan kok bisa ya di scene seperti ini ada kekerasan seksual gitu tapi seni juga tidak exist in a bubble gitu ya seberapapun senangnya kita mengandaikan bahwa kita itu lebih baik atau lebih humanis dari sebagian besar masyarakat pada kenyataannya tidak begitu gitu karena kita juga hidup dan dibesarkan di dalam kapitalisme di dalam budaya patriarki dan kita juga menginternalisasi itu sejak sebelum kita memutuskan untuk menjadi seorang seniman dan untuk undo untuk membongkar ini itu upayanya itu sangat butuh kesadaran dan butuh kemauan kadang-kadang juga seperti yang dari tadi aku sepakat banget sama yang tadi dibilang rara sama yang dibilang ninin gitu ya kadang-kadang kita juga merasa bahwa kita sudah membongkar sebuah atau misalnya kita sudah melawan sebuah kekuasaan padahal sebenarnya penindasan penindasan gitu ya sebenarnya penindasan yang kita lawan itu sebagai seorang seniman hanya penindasan yang terjadi kepada kita bukan yang terjadi kepada orang-orang di sekitar kita misalnya kita melihat kita terimbas oleh sebuah pelanggaran HAM atau kekerasan ekonomi gitu kita tertindas secara ekonomi memang kita bikin lagu bikin karya tentang penindasan ekonomi gitu tetapi bisa di saat yang bersamaan kita juga membuat lirik lagu yang sangat seksis atau sangat homofobik gitu karena di dalam di dalam tangga kuasa tersebut iya kita mengalami kekerasan ekonomi tetapi di bawah kita masih ada yang mengalami kekerasan dari kelompok yang sama dengan kita misalnya cis-head male gitu ya cisgender heterosexual male tidak jarang gitu misalnya kita dengar oh iya dia sangat politis karya-karyanya tetapi di kolektif tersebut rentan terjadi kekerasan seksual gitu karena ya tetep key people-nya adalah orang-orang yang apa namanya mau membongkar hal-hal yang terjadi pada dia tetapi tidak mau melihat apa yang dia perlakukan kepada orang lain gitu di dalam lingkupnya dia gitu seorang perempuan bisa membuat karya yang sangat feminis misalnya gitu tulisan karya buku dan segala macam tetapi sangat transphobic misalnya dia tidak meng-include perempuan transgender atau orang-orang transgender dia juga bisa jadi hanya apa namanya merepresentasikan perempuan dari rasnya sendiri gitu apa yang kita kenal sebagai white feminism gitu saat ini yang banyak dikritisi oleh feminis-feminis POC gitu kan jadi untuk membongkar untuk mengaku menjadi seorang humanis itu berat menurutku aku gak akan mau bilang oke i'm a humanis gitu kan kenapa karena bebannya itu berat banget gitu mending jadi santri deh tapi apa namanya kadang-kadang kadang-kadang ya harus melewati proses yang sangat tidak nyaman ketika privilege dan peran kita dalam sebuah penindasan atau kekerasan itu di obrak-abrik bagaimana kita melihat peran kita di dalam di dalam sebuah sistem yang korup dimana kita diuntungkan dan dimana kita harus melepaskan privilege- privilege-nya itu gitu sehingga ya untuk mencapai ke titik yang kita inginkan yang mungkin agak utopis gitu tetapi kita perlu melewati ketidaknyamanan yang luar biasa dalam membongkar hal-hal yang sudah kita internalisasi thanks terima kasih ketika dan meminjam istilah karena tadi merawat harapan itu pentingnya di tengah kondisi seperti ini dan sangat rentan yang kita terekspos terhadap berbagai macam kekerasan baik itu di aspek pekerjaan atau di hal-hal terima kasih kepada ketiga pembicara dan juga kepada ICAT dan koalisi seni atas sesi hari ini dan sudah memfasilitasi percakapan ini di hari ini semoga kedepannya memang ekosistem seni dan kreatif bisa lebih baik dan juga bisa lebih adil dan empati terhadap para pekerja di dalamnya untuk itu setelah ini akan saya kembalikan ke Mbak Amanda terima kasih banyak sekali lagi dan mohon off atas kesalahan penyebutan atau peran lainnya terima kasih terima kasih semuanya terima kasih banyak Mbak Dian terima kasih semuanya terima kasih banyak